Di bagian paling atas terdapat dua kursi terbesar dan tertinggi. Kursi-kursi itu seharusnya diperuntukkan bagi dua Raja Dunia Agung dari keluarga yang, leluhur Luan dan leluhur Mo. Artinya, mereka berdua harus hadir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Gunung Kaisar Dunia yang kecil memiliki setidaknya 100 ribu orang dalam beberapa hari. Di antara mereka, setidaknya 50 ribu adalah seniman bela diri. Tentu saja, hanya ada segelintir orang yang mampu mencapai tingkat delapan negara bela diri dewa dalam waktu seribu tahun. Mampu datang ke acara besar seperti ini, mereka bisa membanggakannya kepada orang lain di masa mendatang. Gunung Kaisar Dunia dipenuhi orang-orang, dan berbagai pendapat tersebar di mana-mana. Masing-masing dari tiga sekte memiliki seorang prajurit yang telah mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi sebelum usia seribu, dan semuanya memiliki prestise yang tinggi. Namun, bahkan mereka harus mengakui bahwa tahta dewa Kaisar Dunia kali ini hanya dapat dimiliki oleh yang lincing. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan kesenangan itu. Banyak orang kuat dari tiga sekte besar juga datang. Akhirnya, sehari sebelum festival Mo Yue, orang-orang kuat sejati dari keluarga yang telah tiba. Long Chen hanya bisa menonton dari sudut. Hampir semua orang kuat dari keluarga yang telah tiba. Yang Ding Tian dan dua lainnya duduk di paling atas. Hanya dua kursi Raja Dunia Besar yang kosong. Meskipun kosong, Long Chen tahu bahwa mereka pasti datang. Mereka hanya bersembunyi di suatu tempat. Karena itu, Long Chen harus sangat berhati-hati. Di tengah kerumunan keluarga yang, Long Chen melihat yang lincing lagi. Dia dikelilingi oleh kerumunan saat dia masuk dengan anggun. Bahkan Yang Ding Tian, pemimpin keluarga Yang, kehilangan sebagian kecemerlangannya saat berdiri di sampingnya. Orang yang sangat cantik dan sombong, dia bukanlah orang yang sederhana. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat yang lincing, tetapi mereka sudah sangat terkesan dengan sifatnya yang mendominasi dan dingin. Dia berdiri di udara dan menatap orang-orang di bawahnya. Aura agung muncul entah dari mana. Melihat wajah yang tidak dikenalnya ini, Long Chen hanya bisa memejamkan mata. Kalau tidak, bahkan dia akan bersikap impulsif. Tidak seorang pun bisa tenang setelah melihat tubuh saudara perempuannya diambil alih. Wanita tua sialan, kau seharusnya mati, tapi jangan lakukan itu. Aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Dimangsa oleh teknik melahap jiwa tentu saja tragis. Long Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menang dengan tetap tenang, kata Li Xuanji lembut. Kata-katanya selalu membuat Long Chen tenang. Long Chen awalnya sangat tenang, tetapi ketika dia bertemu yang lincing, itu terlalu penting baginya, dan ada terlalu banyak risiko, jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang lincing adalah orang terakhir yang duduk di keluarga Yang. Setelah dia duduk, keluarga Yang mengundang para master sekte dan tetua dari tiga sekte utama untuk bergabung dalam perjamuan. Seolah-olah mereka sedang merayakan kembalinya Yang lincing sebagai kaisar dunia. Selama jamuan makan, banyak orang mencoba untuk memulai percakapan dengan Yang lincing, tetapi mereka semua dihalangi oleh Yang dingtian. Dalam suasana yang rame ini, dia tampak sangat kesepian, menatap langit sendirian. Hanya ketika dia melihat dunia, matanya yang awalnya tajam menampakkan ekspresi kagum dan takut. Dia pasti ketakutan oleh kesengsaraan nirvana. Long Chen mencibir sambil menatap Yang lincing yang berada beberapa li jauhnya. Ini bukan saudara perempuannya melainkan leluhur surga keluarga Yang yang lolos dari kutukan ilahi nirwana. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin gugup. Festival Mo Yue hampir tiba. Semua orang melihat perubahan pada Mo Yue. Dengan seruan ini, semua orang mendongak. Mo Yue sudah berada di langit. Mo Yue yang tampak seperti hutan lebat itu bergetar dan berubah bentuk. Langit berubah seperti permukaan danau. Mo Yue beriak-riak. Seluruh alam Iblis Yin besar berguncang. Ini adalah awal dari terbelahnya Mo Yue menjadi tiga. Hal menakjubkan seperti itu hanya bisa terjadi di alam Iblis Yin agung. Yin Chi yang menyesakan datang dari segala arah. Festival Mo Yue memang merupakan saat terakhir dari Yin Chi. Dalam waktu yang singkat, Yin Chi telah meningkat beberapa lapis. Langit tertutup awan dan gumpalan awan besar berkumpul bersama, menutupi seluruh langit. Hanya Mo Yue yang tersisa. Setelah berguncang cukup lama, bulan yang kelam itu akhirnya terbelah menjadi dua dan mengembun menjadi sesuatu yang mirip dengan bulan yang kelam itu. Ada tiga bulan yang kelam di langit, membentuk segitiga. Mereka berputar di depan satu sama lain. Seketika, terbentuklah kekuatan hisap yang mengguncang bumi. Seluruh alam Iblis Tai Yin berguncang lebih hebat lagi seolah-olah akan dilahap oleh bulan yang kelam itu. Hal ini menyebabkan gempa bumi, banjir, dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus di alam Iblis Yin besar. Meskipun demikian, setiap Festival Mo Yue merupakan simbol agung alam Iblis Yin besar. Ketika Festival Mo Yue tiba, dunia berubah dan sudah waktunya Kaisar Kerajaan turun. Kaisar Kerajaan ini belum turun selama puluhan ribu tahun. Tepat ketika semua orang bersemangat, Longchen menatap langit yang dikelilingi oleh awan yang tak terhitung jumlahnya dengan tenang. Di tengah awan itu ada tiga Mo Yue yang berputar cepat. Pada saat yang sama, gelombang Yin Chi menyembur keluar dari tubuh Mo Yue dan berkumpul di seluruh alam Iblis Yin besar. Yin Chi di alam Iblis Yin besar berangsur-angsur naik. Ketika mencapai puncaknya, itu akan menjadi waktu terbaik bagi Li Suan Ji untuk menggunakan teknik melahap jiwa. Pada saat yang sama, gelombang Yin Chi menyembur keluar dari tubuh Mo Yue dan berkumpul di seluruh alam Iblis Yin besar. Yin Chi berangsur-angsur naik dan ketika mencapai puncaknya, itu akan menjadi waktu terbaik bagi Li Suan Ji untuk menggunakan Soul Deforing. Kita hanya punya satu kesempatan. Saat-saat terakhir hampir tiba tetapi Longchen tetap tenang. Gemuruh, gunung dan sungai retak. Tanah di bawah kakinya terus bergetar. Di kejauhan, anggota keluarga yang masih duduk di kursi emas mereka. Mereka semua setenang gunung tai sambil menatap langit dengan penuh semangat menunggu tahap kaisar kerajaan turun. Di antara mereka, wajah yang lingcing paling panas. Tatapan mata Longchen tak pernah lepas dari tubuhnya. Penampilannya yang angku dan arogan membuat Longchen merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia pun sangat gembira saat tahap kaisar kerajaan akan segera dimulai. Ini adalah kesempatannya untuk terlahir kembali. Setelah mendapat posisi kaisar dewa alam, dia akan dapat mengendalikan tubuh ini dengan lebih mudah. Longchen menatapnya dengan amarah yang membara di dadanya. Tiba-tiba, yang lingcing yang dingin dan muram membeku. Sorot matanya berubah dengan cepat dalam waktu singkat, berubah menjadi tatapan yang sudah dikenal Longchen. Lembut dan menyentuh, mudah dan tangguh. Itulah yang lingcing dalam benak Longchen. Saat itu, matanya basah. Dia melihat sekelilingnya dengan putus asa dan sedih. Ada keributan besar di sekelilingnya dan dia tidak mengenal siapapun. Hal ini membuatnya sangat bingung. Dia seperti seekor rusa yang terluka, bersembunyi dengan tergesa-gesa. Longchen seperti sambaran petir. Dia tahu bahwa saat ini, yang lingcing pasti telah kembali. Dia mengendalikan tubuhnya. Ini adalah saudari yang dikenal Longchen. Melihat tatapannya yang tak berdaya dan menyedihkan, hati Longchen meledak karena amarah. Dia hendak bergegas keluar dengan gegabu ketika Li Suanji menariknya kembali. Jangan bergerak. Ini bukan saatnya. Li Suanji jelas tahu bahwa yang lingcing telah menguasai tubuhnya, tetapi dia lebih rasional daripada Longchen. Dia membutuhkanku, adik perempuanku membutuhkanku. Longchen merasa dadanya seperti terhimpit, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan matanya berubah menjadi merah darah. Dia tidak tega melihat ekspresi yang lingcing yang tidak berdaya. Orang-orang ini telah menyentuh garis bawah Longchen. Sikap impulsif akan menghancurkan adikmu, kata Li Suanji dingin. Iya, Longchen memejamkan matanya. Dia juga tahu itu. Dia hanya tidak bisa menahannya. Dalam sekejap mata, yang lingcing menghilang. Di tempatnya masih ada leluhur surgawi dari keluarga Yang. Karena yang lingcing telah keluar untuk sementara waktu, dia tampak sedikit marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, dia sangat tidak puas dengan yang lingcing yang tiba-tiba mengendalikan tubuhnya. Apa yang ia butuhkan adalah tubuh iblis Yin yang sempurna, yang selalu berada di bawah kendalinya. Dia tiba-tiba mendongak. Di langit, terdengar ledakan keras. Kilatan petir menyambar langit di atas gunung Kaisar Alam. Dengan kilatan cahaya, lempengan batu kuno seukuran telapak tangan muncul di langit yang jauh. Platform Kaisar Alam Platform Kaisar Alam telah muncul. Lihat, ini adalah platform Kaisar Alam. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa melihat panggung Kaisar Alam. Untuk sesaat, banyak sekali orang berteriak. Alasan mengapa ukurannya sebesar telapak tangan adalah karena masih sangat jauh dari sini. Pada saat ini, Realem Emperor Platform perlahan turun hingga tampak seperti panjangnya satu meter dan lebarnya satu meter. Di atas lempengan batu kuno ini, terdapat sebuah perisai emas, yang di atasnya terdapat banyak sekali runih hijau tua yang berkelap-kelip. Aura kuno menyapu dari langit. Lempengan batu kecil ini membuat jiwa Longchen berdebar-debar. Apa yang disebut Platform Kaisar Alam ini pastilah merupakan sesuatu yang sangat kuno. Diam. Tidak seorang pun tahu ahli mana yang berteriak, tetapi semua orang menutup mulut mereka. Mereka tahu bahwa kompetisi yang sebenarnya akan segera dimulai. Tingkat kedelapan alam bela diri ilahi adalah milik wilayah Iblis Suanyin. Murid-murid muda yang berusia di bawah seribu tahun memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi ilahi Kaisar Alam. Saya, Yang Ding Tian, menyatakan bahwa persaingan untuk posisi ilahi Kaisar Alam dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, terdengar sorak-sorai. Di tengah sorak-sorai, kurang dari lima sosok melayang ke langit. Mereka yang dapat memenuhi tiga syarat itu semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi. Di seluruh wilayah Iblis Suanyin, ada dua dari keluarga Yang dan masing-masing satu dari tiga sekte lainnya. Dua orang dari keluarga yang adalah dua prajurit yang berada di atas Yang Ding. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara Longchen dan Yang Ding. Jika mereka muncul, Longchen pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kelima orang ini awalnya bergegas menuju Realm Emperor Platform, lalu mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Masing-masing dari mereka adalah seorang prajurit yang baru saja membangun kerajaan ilahi di tubuh mereka, jadi mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, pertarungan mereka hanyalah sandiwara. Orang sungguhan yang bisa memperoleh posisi Suci Kaisar Alam hanyalah Yang Lingcing. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, Yang Lingcing berdiri. Saat dia berdiri, seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan warnanya. Orang-orang yang masih bertarung di langit juga tampak seperti badut. Ketika melihat Yang Lingcing bergerak, Longchen menahan nafas. Inilah kesempatannya. 1212 Mo Yue terbagi menjadi tiga, Yin Ki turun di antara langit dan bumi, dan suasana suram menyelimuti sekelilingnya. Angin dingin menusup tulang. Di bawah tatapan penuh semangat dari kerumunan, Yang Lingcing berdiri di tengah-tengah keluarga Yang. Dia mengenakan pakaian ketat, tampak dingin dan mendominasi. Matanya dingin dan penuh dengan penghinaan terhadap kerumunan. Pada saat ini, dia menatap ke langit dan tersenyum dingin. Dengan langkah ringan, dia sudah bergegas ke langit. Di udara, beberapa pendekar muda yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ke-8 sedang asyik bertarung. Mereka sangat jelas bahwa pertarungan mereka hanya untuk sedikit menghidupkan suasana, dan itu saja. Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa mereka bisa mendapatkan tahta dewa Kaisar Dunia. Demi mendapatkan tahta dewa ini, keluarga yang telah menghancurkan keluarga Li. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Ketika Yang Lingcing naik ke udara, yang lainnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka saling melirik dan dengan sadar memberi jalan bagi Yang Lingcing. Yang Lingcing tidak perlu melakukan apapun dan dapat dengan mudah naik ke panggung Kaisar Dunia. Itulah yang disetujui semua orang. Jika mereka benar-benar diminta untuk bertarung dengan Yang Lingcing, mereka tidak akan berani melakukannya. Lagipula, para tetua mereka telah melarang keras hal itu. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengakui kekalahan dengan temperamen dan semangat muda mereka. Setelah memberi jalan bagi mereka, semua orang mulai beraksi. Tepat saat mereka hendak pergi, sosok Yang Lingcing yang dingin dan sombong melintas dan muncul di hadapan mereka. Matanya yang tajam dan menakutkan mengamati para prajurit satu per satu. Dia kemudian berkata dengan suara dingin dan sombong, pertempuran bahkan belum dimulai, dan kalian sudah mundur. Apakah kalian masih laki-laki? Kerumunan itu menjadi gempar. Orang-orang dari tiga sekte itu agak tidak puas. Mereka telah sepakat dengan keluarga yang bahwa setelah panggung Kaisar Dunia muncul, para murid dari tiga sekte itu tidak akan melakukan apapun. Mereka akan membiarkan Yang Lingcing mendapatkan panggung Kaisar Dunia secara langsung. Karena alasan ini, keluarga-keluarga itu telah membuang banyak upaya untuk membujuk murid nomor satu generasi muda itu. Tetapi sekarang, Yang Lingcing tidak ingin mereka pergi. Apa artinya ini? Di antara tiga sekte besar, hanya orang-orang dengan pangkat tertinggi yang tahu tentang identitas Yang Lingcing. Ini juga alasan mengapa mereka memutuskan untuk setia kepada keluarga Yang. Selama leluhur surgawi terlahir kembali, alam iblis Yin yang mendalam pasti akan sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Yang. Meskipun keluarga yang sudah membicarakannya, leluhur surgawi tiba-tiba ingin bertarung, jadi orang-orang dari tiga sekte hanya bisa menghela nafas tak berdaya, berharap leluhur surgawi tidak bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu tahu kalau kamu bukan tandinganku tanpa bertarung? Jauh di atas langit, Yang Lingcing maju selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, dia menerobos pengepungan lima prajurit muda dan langsung melancarkan serangan. Bahkan dua prajurit jenius dari keluarga yang tidak terkecuali. Di bawah kekuatan mengerikan dari alam bela diri ilahi tingkat ke-9, dalam waktu kurang dari seperempat jam, kelima sosok itu memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Mereka ditangkap oleh para tetua mereka. Dalam waktu singkat, Yang Lingcing adalah satu-satunya yang masih bisa melayang di udara dan menatap kerumunan dengan jijik. Setelah menunduk sejenak, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sekarang, aku memenuhi syarat untuk pergi ke altar kekaisaran alam. Hanya prajurit terkuat dari generasi muda yang memenuhi syarat untuk pergi ke altar kekaisaran alam. Tidak peduli apakah Yang Lingcing telah bertarung dengan orang lain atau tidak, dia pantas berada di posisi ini. Kecuali Li Suanji, yang telah dimusnahkan dan kemudian menghilang, muncul kembali. Namun ini pada dasarnya mustahil. Melihat wanita di langit, semua orang menunjukkan ekspresi iri dan kekaguman. Bahkan beberapa prajurit yang sudah tidak muda lagi merasa takut dengan Yang Lingcing. Semua orang menyadari bahwa Yang Lingcing yang tegas dan tanpa ampun ini akan menjadi tokoh nomor satu di alam Iblis Yin mendalam di masa depan. Mengenai apakah alam Iblis Yin mendalam dapat menjadi semakin kuat, itu akan tergantung pada kemampuan Yang Lingcing. Setelah menyingkirkan yang lain, Yang Lingcing tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menatap altar kekaisaran alam di langit dengan mata yang menyala-nyala, dan dengan lompatan, dia dengan cepat terbang ke arah altar kekaisaran alam. Dia menikmati perasaan dipuja oleh semua orang. Sudah lama sejak dia muncul. Dia benar-benar jenius karena mampu menemukan cara seperti itu untuk melewati batas waktu seribu tahun. Akan tetapi, hingga saat ini, dia belum sepenuhnya menempati tubuh Iblis bulan si kecil, hal ini membuatnya sedikit cemas. Dia harus bertindak cepat. Kalau tidak, misalnya, ketika dia sedang melakukan sesuatu yang penting dan tiba-tiba si kecil malang itu muncul, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Penganugerahan posisi Dewa Kaisar Alam adalah kesempatan besar untuk menempati tubuh sepenuhnya. Meskipun yang lingcing tampak acu-ta'acu di luar, dia sangat bersemangat. Di bawah panggung, semua anggota keluarga yang juga sangat gembira saat melihat leluhur mereka akan memenuhi keinginannya. Mereka telah mempersiapkan hari ini sejak lama, dan keluarga yang telah kehilangan terlalu banyak. Walaupun keluarga lihancur, harus dikatakan bahwa keluarga yang juga menderita kerugian besar. Hampir setengah dari seratus tetua telah hilang. Terlebih lagi, mereka telah bersatu dengan tiga sekte besar untuk menghancurkan keluarga li sepenuhnya. Jika hanya keluarga yang, hal ini tidak akan mungkin tercapai. Akhirnya, saatnya telah tiba. Bahkan Yang Ding Tian, yang tadinya sangat tenang, kini merasa bersemangat. Di bawah pimpinan leluhur Tian, keluarga yang pastinya akan lebih maju lagi, dan dia, Yang Ding Tian, sebagai patriark saat ini, akan tercatat dalam buku-buku sejarah. Itu adalah momen yang menyenangkan. Bagi Long Chen, itu adalah saat ketika dia bergerak. Dia, yang bersembunyi di perut gunung, menggertakkan giginya dan bergerak setelah Yang Ling Qing menghabisi lawan. Dia benar-benar memahami waktunya. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Long Chen sudah memikirkannya. Jika dia menggunakan Soul Revolving Secret Jade di awal dan menggunakan kekuatan supernya untuk mengejar Yang Ling Qing di langit, dia mungkin telah dihentikan oleh dua leluhur keluarga yang sebelum dia tiba. Oleh karena itu, dia harus menonjol dan menarik perhatian orang lain. Ketika mereka mengetahui bahwa pembuat Honor itu adalah karakter kecil seperti dia, mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka. Bagi keluarga Yang, kekuatan Long Chen hanya bisa mengalahkan Yang Ding, jadi dia sama sekali bukan ancaman. Orang-orang yang benar-benar bisa mengacaukan segalanya adalah Han Yun Sing dan Namong Lai. Saat ini, mereka tidak ada di sana. Setidaknya, tidak ada yang bisa melihat mereka, jadi kemungkinan Long Chen mendekati Yang Ling Qing pada awalnya lebih tinggi. Tunggu Ketika Yang Ling Qing hendak naik ke panggung Kaisar Alam, sebuah suara gemuruh membuat semua orang pusing, terutama mereka yang tidak jauh dari Long Chen. Mereka semua menatap pemuda ini dengan heran. Penampilan Long Chen sangat asing, dan hanya klan Yang yang dapat langsung mengenalinya. Begitu melihat Long Chen, hati Yang Ding Tian bergetar, dan ia menjadi sangat gugup. Tepat saat ia hendak memanggil yang lain untuk bergerak, ia menghela nafas lega saat melihat Long Chen sendirian. Yang batian dan yang lainnya yang hendak bergerak juga menghentikan langkah mereka, dan mereka memandang Long Chen yang enggan dengan ekspresi jenaka. Long Chen tahu rencana mereka, tapi bagaimana lagi? Pada titik ini, tidak ada yang bisa dibatalkan. Tunggu, Long Chen juga membuat Yang Ling Qing berhenti bangkit. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Long Chen sudah melompat dan bergegas menuju Yang Ling Qing. Semuanya, aku juga murid dari keluarga Yang dan dapat dianggap sebagai setengah anggota wilayah Iblis Suanyin. Aku juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta Dewa Kaisar Dunia. Saat melesat ke langit, Long Chen meraum. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian puluhan ribu orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan lima prajurit di alam bela diri ilahi tingkat delapan dibunuh oleh Yang Ling Qing seperti memotong melon dan sayuran. Long Chen, yang muncul entah dari mana, sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin bersaing memperebutkan tahta Dewa Kaisar Dunia. Keluarga yang akrab dengan Long Chen, dan mereka juga menganggap apa yang dikatakan Long Chen lucu. Yang Ding Tian juga merasa geli. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dengan indera ketuhanannya, dan menemukan bahwa Han Yun Xing dan Nangong Lai tidak berada dalam radius 10 mil. Selain itu, kedua leluhur agum tidak melakukan gerakan apapun. Dia jauh lebih lega tentang kecelakaan ini. Di matanya, Long Chen hanyalah seorang junior yang sedikit berbakat, tidak setingkat yang Ling Qing dan Li Suanji, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat yang husyuk ini, dan juga mempertimbangkan suasana hati leluhur langit, dia tidak bisa membiarkan Long Chen terus membuat masalah. Yang Ding Tian mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas, Yang Chen, berhentilah membuat masalah. Hanya murid di alam bela diri ilahi tingkat ke-8 yang memenuhi syarat untuk bersaing. Kamu masih jauh dari cukup. Batian, pergi dan tangkap orang ini untukku. Suara Yang Ding Tian menyebar ke seluruh gunung Kaisar Alam. Barulah kemudian semua orang menyadari bahwa pemuda sombong ini adalah Yang Chen, yang baru-baru ini membuat keributan di keluarga Yang. Dikatakan bahwa dia berasal dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati, dan kekuatannya sangat misterius. Dalam sepuluh hari, dia telah mengalahkan lebih dari 70 prajurit yang baru saja memasuki tingkat ke-7 alam bela diri ilahi. Pada akhirnya, dia bahkan mengalahkan Yang Ding, yang hampir memasuki tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Kekuatannya sangat dekat dengan tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Dia adalah sosok yang baru-baru ini menjadi terkenal karena kesombongannya. Dikatakan bahwa dia adalah kakak laki-laki yang lincing. Masa depan orang seperti itu memang tidak terbatas, tetapi dia terlalu sombong. Realm Emperor Platform bukanlah tempat baginya untuk bersikap kejam, dan dia masih berani bersikap sombong di sini. Semua orang tidak bisa tidak merasa kasihan dengan nasibnya. Karena keluarga Yang adalah keluarga Yang, maka itu adalah urusan internal keluarga Yang. Yang lain menonton lelucon kecil ini dengan suasana hati seperti sedang menonton drama. Mereka merasa heran, jika Long Chen adalah kakak laki-laki yang lincing, dan saudara perempuannya memiliki prestasi seperti itu dan akan menjadi kaisar dunia yang baru, mengapa dia mengganggunya di saat-saat terakhir? Mungkinkah dia sudah gila, atau hubungan di antara mereka tidak baik? Atas perintah Yang Ding Tian, Yang Batian mengangguk. Ia merasakan bahwa Namong Lai dan Han Yun Sing tidak ada di sekitar, dan ia langsung merasa lega. Ia sudah lama ingin memberi pelajaran pada bocah sombong ini, Long Chen. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tanpa berkata apa-apa, ia terbang ke langit. Tanpa diduga, pada saat ini, Yang Lincing melambaikan tangannya padanya dan berkata, biar aku yang mengurusnya. Meskipun leluhur Tian belum sepenuhnya terlahir kembali, dia tetaplah leluhur Tian. Yang Batian menggigil dan segera kembali ke posisinya, menatap Yang Ding Tian. 1213. Kurasa tidak. Lagipula, kemungkinan besar dia adalah seorang dragon martialis dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Leluhur surgawi belum pulih, jadi dia mungkin tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, dia pasti akan memberi anak ini pelajaran yang tak terlupakan. Yang Batian mengangguk. Leluhur surgawi kembali mengamuk. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana Long Chen. Bahkan Li Suanji dan dua orang lainnya di alam void besar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kecerdasan Long Chen. Dia sangat gugup dan marah sebelumnya, tetapi pada saat kritis, dia sangat tenang. Jika dia menyatukan kekuatannya sejak awal dan menyerang secara agresif, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menghadapi Yang Ling Qing sendirian. Bahkan jika aku belum mencapai level ke-8 Alam Bela Diri Ilahi, aku masih ingin mencoba. Tidak ada pertempuran yang tidak berani kucoba. Long Chen meraum dengan angkuh. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam api, menerkam ke arah Yang Ling Qing. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu kalau kedua orang ini adalah kakak beradik. Hanya klan Yang yang tahu bahwa Long Chen tahu bahwa yang ada di tubuh saudara perempuannya bukanlah saudara perempuannya yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia sangat marah. Segala sesuatunya dalam batas kewajaran. Long Chen dan Yang Ling Qing bertemu di langit. Jarak antara keduanya hanya 10 meter. Yang Ling Qing tidak bergerak sama sekali. Matanya Yang Muram mengamati tubuh Long Chen. Dia tahu bahwa jenius muda dari Istana Kaisar Beladiri sejati ini adalah kakak laki-laki dari jiwa lain di tubuhnya. Wajar baginya untuk marah padanya. Naga Beladiri? Ah, Naga Beladiri. Kalau kau bukan Naga Beladiri, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama jika kau berani bersikap kejam di hadapanku. Suara leluhur langit begitu tipis sehingga hanya Long Chen yang bisa mendengarnya. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah seekor anjing liar yang telah mengambil alih tubuh orang lain. Long Chen menyeringai. Kesempatan sekali seumur hidup akhirnya datang. Orang di depannya ini pasti tidak akan mengira bahwa Long Chen datang dengan niat membunuh. Penampilannya terlalu realistis. Bahkan dua orang yang paling ditakuti Long Chen, Patriark Luan dan Patriark Mo dari keluarga yang tidak dapat mengatakannya. Mungkin keluarga Li telah hancur, atau mungkin wilayah Iblis Suanyin sudah menjadi dunia mereka, jadi kedudukan Dewa Kaisar Dunia tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali. Kemunculan pemuda ini hanya selingan saja. Di hadapan kekuasaan absolut, bagaimana seekor semut bisa melompat-lompat? Di mata mereka, itu semua hanya lelucon. Kau orang pertama yang menghinaku dan masih hidup. Sepertinya aku sudah terlalu lama terdiam. Tidak ada yang mengenalku. Leluhur surgawi, yang bersembunyi di tubuh yang lincing, mencibir. Long Chen sangat marah. Melihat gadis muda di depannya ini, jelas bahwa dia bukan saudara perempuannya. Memikirkan terlalu banyak hal, dia tidak bisa melupakannya. Sebelum dia bergerak, Long Chen mencibir lagi. Dasar bocah bau, kenapa kau bersikap keren di depanku? Sialan, kau berani menyentuh adikku. Tidak akan semudah itu. Ku rasa kau harus bereinkarnasi lebih awal dan melanjutkan pekerjaan lamamu di kehidupanmu selanjutnya. Aku paling membenci orang sepertimu. Hanya melihatmu membuatku ingin muntah selama tiga hari tiga malam. Berbicara sampai di sini, wajah Long Chen penuh dengan ejekan. Kau, leluhur surgawi yang disebut-sebut itu sudah pingsan karena marah karena penghinaan langkah Long Chen. Dia tidak menyangka Long Chen akan menantang batas kemampuannya. Bahkan patung tanah liat pun memiliki temperamen, belum lagi keberadaan super seperti dirinya yang dapat mengguncang dunia iblis. Mereka yang berkali-kali lebih tinggi dari Long Chen akan tunduk padanya. Bahkan para kultifator alam kesengsaraan nirvana di Istana Dewa Beladiri tidak akan berani menyinggung perasaannya seperti ini. Namun, Long Chen telah menyentuh batasnya. Dia memang sudah berniat membunuh pemuda ini sejak awal. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah karena latar belakangnya. Namun sekarang, ketika dia begitu marah hingga hampir meledak dan kehilangan akal sehatnya, semua kekhawatirannya sirna. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah mencabik-cabik bocah nakal ini dengan cepat. Haha, aku benar. Jadi, kau marah karena malu, penyihir tua. Cepat pergi ke neraka. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Apa kau tidak merasa malu? Long Chen memasang ekspresi jenaka dan memarahinya kata demi kata. Jika itu di masa lalu, perbendaharaan katanya pasti akan lebih kaya, dan dia pasti akan memarahi leluhur surgawi sampai mati. Pada saat ini, hati Long Chen juga dipenuhi amarah. Pada saat ini, dia hanya menggunakan hinaan untuk menenangkan dirinya sedikit. Penghinaan ini memiliki keuntungan besar. Itu membuat leluhur surgawi, yang telah menempati tubuh yang lincing, kehilangan akal sehatnya. Ketika dia kehilangan akal sehatnya, kemampuannya untuk mengendalikan tubuhnya dan kemampuan lainnya akan berfluktuasi. Pada saat itu, itu akan menjadi waktu yang paling penting bagi Li Suanji untuk bergerak. Oleh karena itu, Long Chen tidak hanya berbicara cepat. Mereka tidak bertemu selama lebih dari tujuh tahun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan saudara perempuannya lagi. Meskipun dia bisa melihat tubuhnya, dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Gadis di depannya sama persis dengan gadis dalam ingatan Long Chen. Ketika Long Chen memikirkan gadis kecil itu, dia hanya bisa tidur dengan menyedihkan dan membiarkan orang lain menempati tubuhnya, atau bahkan akhirnya ditelan sepenuhnya. Kebencian semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan gelombang hinaan. The Young Family Ini adalah kebencian yang besar. Kebencian semacam ini hanya bisa dibalas dengan pembunuhan. Tidak ada cara lain selain membunuh. Namun, bagi Long Chen, keluarga yang adalah raksasa. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan taktik licik dan bertahan. Semakin lama dia bertahan, semakin banyak yang akan dia bunuh. Di bawah hinaan terus-menerus dari Long Chen, leluhur surgawi keluarga yang benar-benar kehilangan rasa kesopanannya. Pikirannya menjadi kosong. Pergilah ke neraka. Karena dia berani menghinanya seperti ini, bahkan jika dia adalah murid penerus Kaisar Agung Zen Wu, dia mungkin akan membunuhnya. Kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi langsung mengelilingi Long Chen. Pada saat itu, Long Chen benar-benar merasakan kekuatan lawannya. Ini adalah tipe ahli yang bisa membunuhnya sesuka hati. Namun, dalam menghadapi kebencian, dia tidak takut. Pada saat ini, mata Long Chen juga merah. Gairah dan amarah di dalam hatinya bahkan melampaui leluhur surgawi. Orang tua ini sama sekali tidak menyangka bahwa momen ini akan datang. Akhirnya, tibalah saatnya untuk bertindak. Di bawah amarah, Long Chen sangat tenang. Di dadanya, soul rotation sekret jadi dipenuhi dengan cahaya putih. Leluhur surgawi terlalu kuat. Meskipun dia belum terlahir kembali, dia masih leluhur dalam keluarga Yang. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan membunuh Long Chen secara pribadi. Oleh karena itu, sebelum ini, apapun yang terjadi, Yang Ding Tian dan yang lainnya berpikir untuk menghentikannya. Dalam pikiran mereka, leluhur surgawi adalah legenda yang maha kuasa. Mereka tidak dapat mendengar percakapan antara Long Chen dan leluhur surgawi. Mereka hanya dapat melihat bahwa leluhur surgawi sangat marah dan tegas. Yang Ding Tian menundukkan kepalanya dan menatap Yang Batian dan dua orang lainnya. Leluhur surgawi adalah. Sementara ketiganya berdiskusi, terdengar suara yang menggetarkan di antara kerumunan. Perubahan yang benar-benar mengejutkan dimulai. Yang lain dengan cepat mengangkat kepala, Dan kemudian mereka melihat bahwa saat ini, Long Chen mulai berubah secara tak terduga. Kekuatan Pertama kali mengaktifkan Soul Rotation Secret Jade, Long Chen merasa ingin menangis. Dari Soul Rotation Secret Jade, dia bisa merasakan aura milik Long Qinglan. Benar saja, meskipun ayahnya sudah tiada, dia tampak selalu dikelilingi. Kekuatan hangat dari Giyok Suci Rotasi Jiwa benar-benar menyelimuti Long Chen. Seolah-olah dia sedang bermandikan sinar matahari, sangat nyaman. Kekuatan putih bersih dengan cepat mengalir ke tubuh Long Chen. Liontin Giyok melingkar berputar di dada Long Chen. Pada saat berikutnya, dua sinar cahaya meledak dari alam kekosongan besar. Yang satu adalah matahari kemasan, dan yang lainnya adalah bintang biru terang. Kedua kekuatan ini adalah inkarnasi dari Han Yun Xing dan Namong Lai. Di bawah penyerapan Giyok Suci Rotasi Jiwa, tubuh mereka benar-benar menyatu ke dalam Giyok Suci Rotasi Jiwa. Ini benar-benar ajaib. Satu-satunya perasaan yang dirasakan Long Chen saat ini adalah ia sedang bermimpi. Di alam void besar, Han Yun Xing dan Namong Lai telah menghilang. Mereka telah memasuki Giyok Suci Rotasi Jiwa. Kemudian, Giyok Suci Rotasi Jiwa mulai berkedip dengan cahaya kemasan dan biru. Sisi kemasan adalah api yang berkobar, sedangkan sisi biru adalah cahaya bintang yang terang. Ini adalah kekuatan yang dimiliki Namong Lai dan Han Yun Xing. Saat kedua sinar cahaya itu naik, seluruh Sol Rotation Secret Jade mulai menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Pada saat itu, Long Chen menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan ajaib. Sol Rotation Secret Jade langsung berubah menjadi miliaran partikel kecil dan menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Setiap partikel mengandung kekuatan tak terbatas, termasuk kekuatan Han Yun Xing dan Namong Lai, serta kekuatan Sol Rotation Secret Jade itu sendiri. Kekuatan-kekuatan ini tidak melewati Meridian Long Chen karena tubuh dan Meridian Long Chen tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Han Yun Xing dan Namong Lai sama-sama sangat dekat dengan alam kesengsaraan Nirvana, dan kekuatan aneh dari Giyok Suci yang berputar jiwa telah menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, membentuk sublimasi baru. Kekuatan gabungan ini telah sepenuhnya melampaui lingkup alam seni bela diri dewa, maju menuju alam kesengsaraan Nirvana. Bagaimana tubuh dan Meridian Long Chen saat ini dapat menahan kekuatan seperti itu? Jika kekuatan ini benar-benar memasuki tubuhnya, satu-satunya hasilnya adalah tubuhnya meledak dan dia akan mati tanpa dikuburkan. Namun, keajaiban Giyok Suci Rotasi Jiwa ada di tempat ini. Miliaran partikel dalam tubuh Long Chen merekonstruksi kerangka yang bukan milik tubuh Long Chen. Ada Meridian, Otot, dan yang lainnya. Kerangka baru ini mengedarkan kekuatan yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan api dan bintang bersiul dan mengalir di dalamnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah Long Chen menemukan bahwa ia dapat menggunakan kekuatan dalam kerangka baru ini dengan bebas. Seolah-olah kerangka baru ini juga merupakan bagian dari tubuhnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Han Yun Sing dan Namong Lai tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Adapun kekuatan tubuhnya sendiri, tampaknya tidak signifikan dan hampir tidak berarti di hadapan kekuatan Giyok Suci Rotasi Jiwa. Ayah Long Chen merasa bersemangat. 1214 Benda ajaib ini dapat disebut relik. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa akan ada efek magis seperti itu. Kekuatan tiga orang dapat dikumpulkan bersama, dan orang yang lemah dapat menggunakan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Lagipula, ini hanya sebagian saja. Selanjutnya, Long Chen menyadari bahwa energi ilahi darah naga miliknya juga mulai menyatu dengan kerangka yang baru terbentuk. Dalam sekejap, semua energi ilahi darah naga dan kekuatan baru itu menyatu. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa dibandingkan dengan kekuatan bintang dan api, energi ilahi darah naga tidak berarti apa-apa. Namun, selama penyatuan, ia menempati posisi dominan. Dengan sedikit saja energi ilahi darah naga, aura api dan bintang secara bertahap ditekan, dan api dan bintang yang ditekan itu berasimilasi menjadi merah. Akan tetapi, nyala api merah yang mempesona dan bintang-bintang merah dingin itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Long Chen kemudian mengerti bahwa Soul Revolving Secret Jade mungkin merupakan barang bagus yang dapat dibandingkan dengan Void Dragon Talisman. Hanya dengan Han Yun-sing dan Nangong Lai, Long Chen dapat melampaui level yang sangat tinggi dan mengerahkan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Tentu saja, relik semacam itu tidak dapat digunakan oleh Long Chen setiap saat. Han Yun-sing telah menyebutkan hal ini sebelumnya bahwa ada batasan dalam penggunaannya. Namun, untuk saat ini, ini adalah hal hebat yang dapat diandalkan Long Chen untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu sejauh mana kekuatan yang bisa dia kendalikan telah tercapai. Dia punya ide yang mengejutkan. Mungkin, satu pukulanku saja sudah cukup untuk menumbangkan gunung sembilan iblis tenang. Dalam penaknya, muncul pemandangan cakar serigala mengerikan yang menjulur dari awan di wilayah sembilan iblis terpencil. Fiu! Dia menghela napas panjang. Efek dari Sol Revolving Secret jadi tampaknya lambat, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, Long Chen, yang berada di langit, telah berubah total. Lapisan cahaya merah beredar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan fusi. Di dalam lapisan cahaya, api menyala dan bintang-bintang berputar. Itu dipenuhi dengan semua jenis kekuatan yang mengguncang bumi dan mengejutkan. Kekuatan ini, yang dingtian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka karena mereka menyadari bahwa bahkan mereka sendiri tidak dapat mendeteksi kekuatan ini. Sekalipun mereka memeras otak, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ayah Long Chen akan meninggalkan sesuatu yang seaneh sekret Sol Revolving jadi untuknya. Bagi seseorang yang tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu dan melipat gandakannya berkali-kali, itu tidak masuk akal bagi dunia ini. Itu akan berdampak besar pada pandangan dunia seseorang. Pada saat itu, yang dingtian dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, setelah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Meskipun dia tidak tahu mengapa Long Chen tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti harus menghadapi yang lingcing. Jika yang lingcing diculik hari ini, rencana keluarga yang akan hancur. Mereka telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan jika itu hancur, mereka hanya bisa meminta maaf dengan nyawa mereka. Lakukanlah! Atas perintah yang dingtian, yang batian, yang motian, yang kui, dan yinmei, lima ahli keluarga yang dipuncak tingkat ke-9 alam seni bela diri ilahi, langsung berangkat. Adapun orang-orang dari tiga sekte lainnya, itu bukan urusan mereka, jadi tentu saja mereka tidak peduli. Lima sinar cahaya datang dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, Long Chen, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera memulai aksinya sendiri setelah kekuatan Soul Revolving Secret Jade berhasil. Dia tidak punya banyak waktu, dan ini adalah saat yang paling berbahaya. Sedikit keraguan dapat menyebabkan semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Sebelum dia menggunakan Soul Revolving Secret Jade, leluhur langit keluarga yang menyerangnya dengan marah. Perubahan Long Chen membuatnya berhenti. Dia menatap Long Chen dengan kaget dan berseru, apa ini? Setelah berkata demikian, Long Chen telah menyelesaikan transformasi Soul Revolving Secret Jade. Sesuatu yang akan membunuhmu. Pada saat ini, mata Long Chen begitu merah hingga hampir meneteskan darah. Dalam sekejap, dia tahu bahwa lima ahli dari keluarga yang telah mengambil tindakan. Dan di kediaman sementara keluarga yang yang baru dibangun, kedua leluhur yang tersembunyi juga sangat terkejut karena perubahan Long Chen. Diperkirakan bahwa pada saat berikutnya, mereka akan mengambil tindakan. Waktu tidak menunggu siapapun. Setelah mengatakan ini, Long Chen telah tiba di sisi yang lingcing. Leluhur langit, yang sebelumnya telah membuatnya takut, sekarang seperti gadis kecil yang tak berdaya. Kau sedang mencari kematian. Leluhur langit meninju, dan ruang itu terkoyak, menyebar ke arah Long Chen. Pada saat ini, dalam kerangka tubuh Long Chen yang baru dibangun, kekuatan yang mengerikan mengalir, dan ruang bergetar. Dia dengan santai bergerak di belakang leluhur langit, dan kemudian menekan kepalanya dengan satu tangan. Seluruh kekuatan tubuhnya, seperti perisai merah berbintang, sepenuhnya memenjarakan leluhur langit di tangannya. Dia meninju ke bawah. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat wanita yang tadinya sombong itu tersentak. Apa yang dimiliki Long Chen sekarang sudah melampaui esensi ilahi dari alam bela diri dewa. Meskipun itu bukan kekuatan nirvana dari alam kesengsaraan nirvana, itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan alam nirvana. Segala sesuatu yang dipahami alam seni bela diri dewa ada dalam kekuatan ini. Meskipun memiliki tubuh emas tertinggi, leluhur langit tetap tidak dapat menahan serangan seperti itu. Terkadang, serangan itu tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh lawan, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya adalah yang terbesar. Puncak pukulan Long Chen telah melampaui kekuatan alam bela diri dewa. Itu secara langsung membuat seluruh tubuh leluhur langit berkedut, dan dia pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dengan kata lain, kekuatan transendental semacam ini secara langsung bertindak pada roh bela diri dewa miliknya. Bagaimana mungkin, siapa kamu sebenarnya? Leluhur langit meraung, wajahnya garang, tetapi di bawah kendali Long Chen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pergantian peristiwa ini membuat seratus ribu orang di bawahnya tercengang. Mereka hampir tidak mempercayai mata mereka. Pada saat ini, Yang Ding Tian dan yang lainnya telah tiba di depan Long Chen. Leluhur langit sebenarnya disandra oleh Long Chen. Semua orang sangat gugup. Mereka tahu bahwa hal semacam ini hanya dapat ditangani oleh leluhur Luan dan leluhur Mu. Namun, sebelum mereka tiba, lima ahli hebat tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Mereka tahu bahwa perubahan luar biasa telah terjadi pada Long Chen, tetapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan yang dimiliki Long Chen telah melampaui tingkat yang dapat mereka lawan. Itu adalah kekuatan yang dapat mengguncang gunung dan sungai dengan lambayan tangannya. Hanya orang misterius seperti Long King Lan yang dapat memberikan kekuatan yang dapat menghancurkan norma kepada Long Chen. Waktu tidak menunggu siapapun. Setelah menaklukkan leluhur langit, saat yang paling penting telah tiba. Li Suan Ji akhirnya menunggu waktu untuk keluar dari alam kekosongan besar. Meskipun dia juga tahu bahwa Soul Revolving Secret Jade itu ajaib, dia masih tidak dapat mempercayainya ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wajah yang dingtian dan yang lainnya berubah lebih buruk ketika mereka melihat wanita cantik dalam gaun panjang berkibar muncul. Long Chen pasti telah memberi mereka kejutan besar hari ini. Pertama, dia memiliki kekuatan yang seharusnya tidak ada di sana. Kemudian, Li Suan Ji yang sudah mati benar-benar muncul. Kejadian yang mengejutkan ini membuat semua orang di bawah semakin tercengang. Di bawah kendali Long Chen, leluhur langit tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia dapat mengenali aura keluarga Li sekilas, karena itu adalah mimpi buruknya. Kau adalah makhluk jahat dari keluarga Li. Suara leluhur langit terdengar serak. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa semua yang telah direncanakannya, untuk menjadi kaisar dunia lagi, seharusnya mudah. Namun, karena kemunculan bocah nakal ini, Long Chen, semuanya berubah. Seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Li Suan Ji mencibir. Orang di hadapannya adalah Biang Keladi dibalik kehancuran keluarga Li. Membunuhnya akan menjadi setengah dari balas dendamnya. Akulah yang datang untuk mengambil nyawamu. Pada saat ini, Long Chen menyerahkan leluhur langit kepada Li Suan Ji. Keduanya saling memandang. Satu tatapan saja sudah cukup. Tidak perlu kata-kata, mereka berdua saling memahami. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Li Suan Ji akan menggunakan teknik melahap jiwa untuk melawan leluhur langit, sementara Long Chen harus melindungi mereka dan menghalangi dua ahli tertinggi dari keluarga yang Adapun Yang Ding Tian dan yang lainnya, mereka hanyalah semut di depan Long Chen. Sejak kemunculan Li Suan Ji, wajah Yang Ding Tian menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Long Chen. Dia benar-benar mengira Li Suan Ji sudah mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya masih hidup, tetapi dia juga telah pulih sepenuhnya dari seratus ribu jalan iblis. Kilatan petir menyambar pikiran Yang Ding Tian. Ia akhirnya mengerti betapa mengerikannya keturunan Long Chen. Sebelumnya, ia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, bagi Long Chen saat ini, itu hanyalah lelucon. Namun, Yang Ding Tian tahu bahwa semakin kritis situasinya, semakin ia tidak bisa kehilangan kendali. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun Long Chen telah menjadi aneh, keluarga yang tidak hanya memiliki lima ahli hebat, leluhur Luan dan leluhur Mu juga hadir. Meskipun keluarga Li dapat menggunakan teknik melahap jiwa, itu tidak datang tanpa harga. Leluhur Tian memiliki roh bela diri dewa yang begitu kuat, dan gadis muda ini yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam bela diri dewa berani menggunakan teknik melahap jiwa padanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Li Suan Ji tidak memberitahu Long Chen tentang ini. Hari ini, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian mati. Kalian berdua harus mati. Yang Ding Tian meraung marah. Pada saat ini, Li Suan Ji berada di belakang Long Chen, menggunakan teknik pemakan jiwa padat Tian Su. Itu adalah teknik melahap jiwa berskala besar. Lingkaran cahaya hijau tua yang tembus cahaya menyelimuti mereka berdua, mengisolasi mereka dari dunia luar. Hati-hati. Sebelum menggunakan teknik itu, Li Suan Ji menatap Long Chen dengan penuh kasih sayang, tanpa sedikitpun penyesalan di matanya. Jangan khawatir, sebelum aku mati, tak akan ada seorangpun yang bisa menyentuhmu. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Kedua wanita di belakangnya mungkin sangat penting baginya. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia harus mati. Klan Yang, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Tatapan dingin Long Chen menyapu kelima ahli dari klan Yang. 1215. Siapakah yang mengira situasi akan berkembang sampai ke titik ini? Long Chen yang tadinya tidak mencolok tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa dan dengan mudah mengalahkan Yang Lingqing, yang baru saja memasuki alam bela diri dewa tingkat 9. Kemudian, Li Suanji, yang dikabarkan telah menghilang, tiba-tiba muncul. Namun, meskipun begitu, semua orang masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Kebanyakan orang mengira Yang Lingqing adalah Yang Lingqing, bukan Tian Su. Namun, ketika para anggota senior keluarga yang melihat bahwa Li Suanji telah menggunakan teknik melahap jiwa pada Yang Lingqing, mereka menjadi cemas. Karena kedua leluhur harus bersiap menghadapi kesengsaraan nirwana yang akan datang setelah seribu tahun, mereka selalu dalam kondisi kultivasi yang tegang. Bahkan pada saat ini, mereka tidak mengendur. Butuh sedikit waktu untuk bangun dari kondisi kultivasi, sehingga Longchen dapat berhasil. Ada perbedaan mendasar antara para pejuang alam kesengsaraan nirwana dan para pejuang alam bela diri ilahi puncak. Longchen belum pernah melihat seorang pejuang tingkat ini, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya saat ini hampir sama dengan tingkat ini. Itu adalah Giyok Suci Revolving Jiwa yang memberi Longchen kekuatannya saat ini, yang melampaui kekuatan aslinya. Sekarang, dia telah mencapai level ini, yang mengejutkan para pejuang alam kesengsaraan nirwana. Pada saat ini, hati Longchen penuh dengan semangat kepahlawanan. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menginjak-injak para ahli yang awalnya mustahil untuk dihadapi. Pada saat ini, kelima ahli dari keluarga yang semuanya marah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Longchen. Kekuatannya telah meningkat di luar akal sehat, yang jelas tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah metode kultivasi umum yang meningkatkan jiwa ilahi, belum lagi efek sampingnya, itu tidak dapat mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Sifat kekuatan di Longchen agak mirip dengan kekuatan nirwana di alam kesengsaraan nirwana. Bunuh dia dulu, yang dingtian menenangkan diri. Jika dia membutuhkan kedua leluhur untuk menangani masalah sepele seperti ini, maka dia, kepala keluarga, akan menjadi hiasan. Jadi saat ini, dia tidak bisa ragu sama sekali. Meskipun Longchen tampaknya sangat kuat sekarang, berapa lama dia bisa bertahan. Bahkan jika Lisuanji ingin menggunakan teknik melahap jiwa, satu jam tidak akan cukup. Selama satu jam ini, Longchen sendirian. Bagaimana dia bisa melindungi Lisuanji dari gangguan? Bagi yang dingtian, mustahil bagi Longchen untuk melakukan hal itu. Pada saat ini, Lisuanji membawa yang lingcing dan perlahan-lahan bangkit. Mereka hampir mencapai posisi Realem Emperor Stage, dan mereka melayang tinggi di udara. Seratus meter di bawahnya, Longchen sendirian menghalangi lima ahli dari keluarga yang. Kelima ahli itu sangat marah sehingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pada saat pertama, masing-masing dari mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Lima pendekar di alam bela diri ilahi tingkat ke-9 telah bekerja sama untuk menghadapinya. Longchen tidak pernah menyangka bahwa ia akan mampu mencapai tingkat yang menantang surga suatu hari nanti. Tentu saja, kekuatan di tubuhnya bukan miliknya. Sebagian berasal dari Han Yun-sing dan Nangong Lai, dan sebagian lagi berasal dari Soul Revolving Secret Jade. Kombinasi ketiganya menghasilkan perubahan yang luar biasa. Di bawah kendali kehendak Longchen, kekuatan yang tak tertandingi muncul. Sekarang, Longchenlah pemimpin sesungguhnya. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi dia juga bisa merasakan ranah seni bela diri Han Yun-sing dan Nangong Lai. Pada saat ini, seolah-olah mereka bertiga telah menyatu. Longchen tidak bertarung sendirian, tetapi mereka bertiga bertarung. Tiga lawan lima. Keluarga yang adalah musuh Longchen. Akhirnya, ia memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Tentu saja, ia tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Jika kau ingin melewatiku, setidaknya aku akan mengambil setengah dari nyawamu. Longchen meraung. Matanya merah darah. Penampilannya yang gila membuat Yang Ding Tian dan yang lainnya ragu-ragu. Namun, bagaimanapun juga, mereka telah melihat dunia dan tidak akan takut pada Longchen. Bagi Longchen, dia sekarang berada di posisi yang relatif tinggi, tidak hanya dalam hal kekuatan tetapi juga dalam hal pemahaman. Dia menemukan bahwa seni bela diri dan gerakan Yang Ding Tian dan yang lainnya yang tampaknya misterius sangat sederhana dan dapat dilihat sekilas. Sedangkan untuk gerakan rumit itu, Longchen dapat dengan mudah menemukan kunci untuk menghancurkannya. Di bawah komando Yang Ding Tian, keempat prajurit di puncak alam bela diri Dewa ke-9 mengepung Longchen. Yang Ding Tian berpura-pura menyerang sendirian, tetapi dari sisi lain, ia menuju ke arah Li Suanji. Li Suanji adalah variable dan krisis terbesar. Selama dia berurusan dengan Li Suanji, tidak akan terlambat untuk membiarkan Tian Zhu menerima posisi Dewa Kaisar Dunia dan kemudian berurusan dengan Longchen secara perlahan. Di bawah, dua pasang mata dingin juga mengamati Longchen dengan ragu. Bagi kedua pejuang di alam kesengsaraan Nirvana ini, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Dan perubahan dalam tubuh Longchen telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Bagaimanapun, teknik melahap jiwa tidak akan berhasil dalam waktu kurang dari satu jam, jadi mereka tidak terburu-buru. Pertama, mereka akan membiarkan generasi muda klan mereka menguji kekuatan Longchen. Siapa yang mengira setelah mencobanya sebentar, semua orang akan terkejut. Itu terlalu mengejutkan. Di mata seratus ribu orang, Longchen benar-benar orang gila. Seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, dan energi merah darah mengalir di tubuhnya. Keempat prajurit menyerangnya dengan segala macam serangan mematikan, tetapi saat ini, Longchen sama sekali tidak takut. Dia langsung bertarung melawan mereka berempat. Pada level ini, bergerak dalam waktu singkat hampir sama dengan teleportasi. Orang-orang di bawah bahkan tidak dapat melihat di mana mereka berada atau seberapa cepat mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Longchen. Begitu dia bergerak, sosoknya telah menghilang dari pandangan semua orang. Hati-hati. Tidak seorang pun menyangka kekuatan Longchen begitu mengerikan saat ini. Dia dengan mudah mengalahkan yang lingcing dan menunjukkan kekuatan yang setara dengan puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Dan saat ini, dia bahkan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari alam kesengsaraan nirvana. Semua orang tercengang. Termasuk beberapa orang yang bertarung melawan Longchen. Dalam waktu singkat, Yang Batian dan Yang Motian, yang pertama kali mendekati Longchen, keduanya dipukul di dada oleh Longchen. Dada mereka langsung amruk, dan mereka memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian, tubuh mereka hampir ditembus oleh kekuatan yang mengerikan, dan mereka jatuh ke gunung Raja Dunia di bawah. Dalam sekejap, bumi berguncang, dan Yang Batian dan Yang Motian menciptakan lubang sedalam lebih dari 10 meter. Mereka langsung dipukul ke tanah. Pukulan ini mengandung energi aneh. Setelah dipukul, mereka tidak akan bisa bangun dalam waktu kurang dari satu jam. Bagaimana ini mungkin? Ya ampun, apakah aku salah lihat? Dalam sekejap, ribuan orang benar-benar tercengang. Mereka menatap Longchen dengan mulut ternganga. Melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya ini, mereka tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan mengguncang seluruh dunia iblis bayangan. Bahkan kekuatan lain di tiga wilayah dan sembilan alam mungkin tahu tentang ketenaran Longchen, karena apa yang telah dilakukannya hari ini benar-benar menggemparkan. Dua orang pendekar yang berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9 dikalahkan hanya dengan satu gerakan, bahkan dipukuli hingga setengah mati. Namun, ini baru permulaan. Yang Ding Tian ingin mengganggu Li Suanji, yang merupakan orang yang sebenarnya ingin dihadapi Longchen. Sedangkan dua orang lainnya, Yang Kui dan Yin Mei, mereka telah hidup terlalu lama. Meskipun Longchen marah, dia tahu siapa yang bisa dia bunuh dan siapa yang tidak bisa dia bunuh. Di antara mereka berlima, Yang Ding Tian dan dua saudara lainnya. Jika dia membunuh mereka, keluarga yang tidak akan tenang sampai mereka mati. Sudah cukup jika mereka terluka parah. Namun, dua orang di depannya tidak setua itu. Jika dia tidak membunuh mereka, dia tidak akan bisa mengintimidasi orang lain. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah mengalahkan kedua ahli itu, Yang Kui dan Yin Mei mengepung Longchen dan menyerang dengan ganas. Namun, mereka terlalu cepat dan bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Longchen. Jika Longchen tidak memiliki Secret Soul Reversal Jade, dia mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. Saat menggunakan kekuatan yang bukan miliknya ini, Longchen tahu betul bahwa Longqing Lan telah memberinya benda ini untuk membantunya memecahkan krisis yang tak terpecahkan. Sebagai seorang ahli sejati, dia harus bersikap hormat apapun yang terjadi. Longqing Lan tidak ingin Longchen bergantung pada Secret Soul Reversal Jade. Pada saat yang sama, Longchen tahu betul bahwa dia jauh dari kata sebanding dengan mereka, jadi dia tidak menjadi sombong. Ketika dia benar-benar memiliki kekuatan ini, saat itulah dia akan menjadi yang paling sombong. Untuk saat ini, ia hanya harus berjuang. Di tangan kirinya, api berwarna merah darah menyala. Di tangan kanannya, cahaya bintang berwarna merah darah tersembunyi. Dengan itu, Longchen menghilang. Dalam sekejap mata, api di kiri dan kanannya menembus kepala Yang Kui, membakar jiwa bela diri dewa miliknya. Pada saat yang sama, bintang-bintang di tangan kanannya berubah menjadi pedang kitajam yang menembus tubuh pria jahat itu. Eh! Di tengah keputus asaan, mayat dua pahlawan tua klan yang perlahan jatuh dari langit. Dibandingkan dengan cedera Yang Batian dan Yin Mei, kematian keduanya bahkan lebih berdampak. Dua orang yang telah hidup selama hampir 10 ribu tahun ternyata telah meninggal di tangan seorang junior yang bahkan belum berusia 100 tahun. Permusuhan antara Longchen dan klan yang telah membesar hingga satu pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lainnya mati. Seluruh gunung kaisar alam menjadi gempar. Ini hasil penyerangan terhadap keluarga ku, Longchen. Kata-kata ini ditujukan kepada leluhur Luan dan leluhur Mo, yang hendak bergerak. Saat dia mengatakan ini, Longchen berbalik dan mengejar Yang Ding Tian dalam sekejap, menghalangi jalannya. Dari saat Yang Ding Tian mengumumkan serangan hingga saat Longchen menghabisi keempat ahli super itu, hanya waktu yang berlalu sebentar. Yang Ding Tian telah melihat semua ini. Dia takut mati, jadi matanya dipenuhi kepanikan. Sebelum leluhur Luan dan leluhur Mo tiba, Longchen telah dengan mudah menaklukkannya dan menggenggam hidupnya di tangannya. Yang Ding Tian dan dua orang lainnya memiliki arti penting yang luar biasa bagi klan Yang. Kedua leluhur tua klan Yang jelas bukan orang yang bisa bertahan hidup selama seribu tahun dan maju ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Begitu seribu tahun berlalu, kesengsaraan Nirwana akan mengubah mereka menjadi abu. Di masa depan, untuk menjadi raja dunia baru dan melindungi klan Yang, hanya Yang Ding Tian dan dua lainnya yang bisa melakukannya. Klan tanpa raja dunia yang mengawasinya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi klan yang hebat. Bahkan kedua leluhur tua tidak bisa mengabaikan kehidupan Yang Ding Tian. Longchen sangat cerdas, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Yang Ding Tian. Ahli hebat yang dapat menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, laut mengering, dan bebatuan runtuh ini saat ini sedang dipenjara oleh Longchen seperti anak ayam kecil. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan perasaan seperti sedang bermimpi. Pemandangan yang mustahil seperti itu hanya bisa terjadi dalam mimpi. Dalam sekejap mata, kedua leluhur tua itu berdiri di depan Longchen. Kecepatan mereka juga mengejutkan Longchen. Jika bukan karena soul revolving sein jade, Longchen mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depan kedua senior ini. Dengan sekilas pandang, Longchen mengingat penampilan kedua lelaki tua ini dalam benaknya. Salah satu dari mereka tinggi dan kurus, mengenakan pakaian hijau tua. Jenggotnya yang panjang berkibar tertiup angin dan wajahnya kurus seperti kayu bakar kering. Ini seharusnya leluhur luan yang mereka bicarakan. Sedangkan yang satunya, dia kurus dan pendek, mengenakan pakaian hitam. Dia juga tua dan wajahnya gelap seperti arang. Ini seharusnya leluhur Mo yang dibicarakan keluarga Yang. Keduanya adalah tokoh alam Nirvana Tribulation dan merupakan tokoh terkenal dari keluarga yang ribuan tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Yang Ding Tian dan yang lainnya, mereka jauh lebih tua. Adapun leluhur surgawi di tangan Li Suanji, dia bahkan lebih tua dari mereka. Jangan bergerak, aku tidak akan sopan. Long Chen segera menggunakan keselamatan Yang Ding Tian untuk mengancam mereka. Aku serius dengan ucapanku. Setiap kali kebergerak, aku akan merobek salah satu tangannya, kata Long Chen dengan tenang. Suaranya juga terdengar jelas oleh lebih dari seratus ribu orang di bawahnya. Semua orang menghirup udara dingin. Berani mengancam Raja Dunia Tingkat Tertinggi dari wilayah Iblis Yin mendalam, keberanian Long Chen ini benar-benar terbuat dari baja. Jika dia terbuat dari daging, mustahil baginya untuk bersikap begitu berani. Tentu saja, karakter seperti itu dapat membunuh mereka dengan satu nafas, tetapi sekarang dia tidak bisa. Leluhur Luan dan leluhur Mo lebih penasaran dengan keberadaan Long Chen. Bagi mereka, karena Long Chen memiliki Yang Ding Tian di bawah kendalinya, ini memang masalah yang merepotkan. Mereka saling memandang dengan cemas. Gerakan mereka agak terlalu besar. Tatapan mata Long Chen dingin, namun dia meletakkan tangannya di lengan Yang Ding Tian. Tidak. Setelah menerima beberapa pukulan dari Long Chen, Yang Ding Tian sudah berjuang di ambang kematian. Namun, dia masih tahu bahwa Long Chen akan menyerangnya. Yang Ding Tian tiba-tiba berteriak, tetapi Long Chen sama sekali tidak ragu. Dengan suara robekan, lengan Yang Ding Tian terputus. Seketika, jeritan memilukan terdengar. Semua orang terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ding Tian akan mengalami hari di mana ia akan menjerit kesakitan seperti ini. Kubilang, diam saja. Long Chen berkata dengan dingin. Di usianya, mampu mencapai langkah ini dan menghadapi semua petinggi keluarga Yang, ini hanyalah sebuah legenda. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit mempercayai apa yang terjadi hari ini. Lengan yang berlumuran darah itu jatuh dari langit. Meskipun lengannya bisa tumbuh kembali, namun daya tangkal yang ditimbulkannya cukup besar. Dengan Yang Ding Tian sebagai ancaman, hati kedua leluhur tua itu menegang. Mereka juga menyadari bahwa pemuda ini tidak mudah dihadapi, jadi mereka tidak bergerak untuk sementara waktu. Di langit, Li Suanji mulai menggunakan teknik melahap jiwa tanpa mempedulikan nyawanya. Long Chen tidak dapat melihat situasinya. Dia hanya tahu bahwa misinya adalah melindungi mereka selama dua jam. Itu sudah cukup. Dua seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana memberi Long Chen banyak tekanan. Perhatian Long Chen tertuju pada dua seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana. Setelah bertahun-tahun duduk dan berkultivasi, tubuh mereka mengeluarkan aura pembusukan, dan mereka tampak seperti mayat kering. Namun, tatapan mata mereka yang dingin amat menakutkan, memancarkan aura leluhur surgawi. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Saat waktunya habis, aku akan mengembalikan orang tua ini kepadamu. Lagipula, aku juga setengah anggota klan Yang, kan? Tiba-tiba beri aku sedikit muka dan akomodir aku. Anggap saja ini sebagai konflik kecil dalam klan. Long Chen menyeringai dan berkata dengan senyum mengejek. Sikapnya yang ceroboh bahkan lebih dibenci oleh kedua leluhur tua. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa Long Chen adalah satu-satunya orang yang telah membuat mereka marah selama bertahun-tahun. Kedua leluhur tua tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Bahkan jika Long Chen sangat kuat sekarang, mereka masih memiliki kekuatan untuk melampaui Long Chen. Tidak baik menunda masalah penting terakhir karena Yang Ding Tian. Pada saat yang genting, mereka bisa mengorbankan Yang Ding Tian. Ini adalah sesuatu yang Long Chen dapat lihat dari mata mereka. Kedua leluhur tua itu menatap Yang Ding Tian dalam diam. Namun, salah satu dari dua leluhur tua, leluhur Mo, memikirkan hal lain. Dilihat dari ekspresi pemuda itu, dia mungkin bisa menipunya. Leluhur Mo tiba-tiba berkata, kau begitu tenang membiarkan gadis ini menggunakan seni melahap jiwa pada leluhur surgawi kita. Kau mungkin tidak tahu bahwa, mengingat jiwanya, bahkan jika dia berhasil, dia akan mati paling parah, atau setidaknya menjadi lumpuh selama sisa hidupnya. Long Chen tercengang mendengar kata-katanya. Li Suan Ji tidak pernah mengatakan hal ini kepadanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia dapat menjamin bahwa dia akan berhasil, tetapi dia tidak pernah memikirkan harganya. Kata-kata ini membuat Long Chen merasa agak kesal. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tetapi dia tahu bahwa Li Suan Ji memang orang seperti itu. Sangat sulit baginya untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Membayar harga secara diam-diam adalah gaya yang disukainya. Sama seperti sekarang. Biarkan yang mati-mati. Hargai yang hidup. Kau benar-benar tak berperasaan menggunakan nyawa wanitamu untuk ditukar dengan nyawa adikmu. Leluhur Mo tampaknya telah menangkap kesempatan itu dan mencoba menerobos pertahanan mental Long Chen. Meskipun Li Suan Ji bukan wanitanya, Long Chen tentu saja tidak mau menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa saudara perempuannya. Karena itu, dia berjuang dalam hati. Jika memang begitu, dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Namun, itu hanyalah kata-kata leluhur Mo, dan dia telah mengatakannya saat ini. Motifnya sangat jelas. Dia jelas tidak peduli dengan Li Suan Ji. Aku tidak bisa dibodohi olehnya. Dia akan baik-baik saja. Long Chen yakin bahwa dia tidak akan berbohong kepadanya tentang sesuatu yang begitu penting. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Jika dia ditipu oleh leluhur Mo sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia akan benar-benar menyesalinya selama sisa hidupnya. Leluhur Mo melihat bahwa dia telah melunak dan melanjutkan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kau kembalikan Tianzu dan yang dingtian kepada kami, dan kau bisa pergi tanpa cedera. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia juga bisa menggunakannya Wali Suan Ji untuk mengganggu Long Chen. Ini adalah kesepakatan yang sangat adil. Long Chen telah menyebabkan keributan besar, melukai tiga dari lima ahli keluarga yang dan membunuh dua orang. Jika keluarga yang masih bisa membiarkannya pergi, itu sudah akan memberinya muka. Tetapi Long Chen bukanlah seseorang yang akan menyerah begitu saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dalam kebingungannya, dia mendengar suara Li Suan Ji. Long Chen merasa jauh lebih tenang. Dia telah mengacaukan segalanya karena dia terlalu khawatir. Dia telah bersusah payah untuk menyelamatkan Li Suan Ji. Dia pikir Li Suan Ji akan menghargai hidupnya saat ini. Menghadapi kesepakatan leluhur Mo, Long Chen tersenyum dingin. Kesepakatanmu tidak buruk, tapi aku punya syarat lain. Syarat apa? Bicaralah dengan bebas, kata leluhur Luan. Long Chen berkata, Keluarkan anjing Tianzu milikmu itu dari tubuh adikku. Itu saja. Tatapan mata kedua leluhur tua itu langsung berubah sinis. Jelas bahwa Long Chen sedang mempermainkan mereka. Ini tidak tertahankan. Karena Long Chen menolak untuk setuju, mereka tidak punya pilihan lain. Seorang Raja Dunia jauh lebih penting daripada seorang Raja Dunia. Karena yang ding Tian telah ditangkap, ia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Dari pandangan kedua leluhur tua, Long Chen tahu bahwa mereka akan menyerah pada yang ding Tian dan mengambil tindakan secara pribadi. Akhirnya, pertempuran yang benar-benar sulit telah tiba. Long Chen menyipitkan matanya, cahaya merah darah yang tajam meledak darinya. Kabut merah darah bergolak di sekujur tubuhnya. Tangannya telah mencengkeram mahkota kepala yang ding Tian. Membunuh atau tidak membunuh? Bagi Long Chen, ini adalah masalah. Pada titik ini, tidak ada lagi rasa takut di hatinya. Apakah akan membunuh yang ding Tian atau tidak? Dia hanya punya satu masalah untuk dipertimbangkan, dan itu adalah bahwa tidak peduli apapun, yang ding Tian masih leluhur langsungnya, dan ada warisan garis keturunan di antara mereka. Membunuhnya dengan cara ini tampaknya tidak sesuai dengan aturan. Setelah berpikir sejenak, Long Chen menghancurkan meridian di anggota tubuhnya. Dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan setidaknya selama beberapa bulan sebelum menjatuhkannya. Kemudian, dia menghadapi kedua leluhur tua itu lagi. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, semangat bertarungnya melonjak. Ayo! Raungan marah mengguncang daerah sekitarnya. Hanya dia yang berani mengucapkan kata-kata provokatif seperti itu kepada dua seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana. Kedua leluhur tua itu saling berpandangan. Mereka telah memutuskan bahwa yang satu akan menahan Long Chen, dan yang lainnya akan mengeluarkan Tian Su. Bagi mereka, Li Suanji dapat dengan mudah menghadapinya. Sua! Keduanya pindah secara terpisah. Long Chen sudah menduga hal ini. Ketika pihak lain bergerak, dia bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan leluhur Mo. Dia berkata dengan dingin, Apakah kalian berdua tidak percaya padaku? Jika kalian punya nyali, datanglah dan lawan aku. Kata-kata sombong itu membuat rahang semua orang ternganga ke tanah. Sombong? Sungguh terlalu sombong. Leluhur Mo berkata dengan dingin, Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan kami. Ketika Long Chen memblokir leluhur Mo, Luanzi melihat kesempatan dan juga bergerak menuju Li Suanji. Mata Long Chen menyipit. Dia menggunakan kedua tangannya secara bersamaan. Di tangan kirinya, api merah darah yang menyala-nyala langsung membesar dan menutupi langit. Di tangan kanannya, pola bintang merah darah muncul. Aneh dan penuh dengan niat membunuh. Dengan jentikan serangan ganda ini, pola itu berubah menjadi penghalang besar dengan diameter beberapa ribu meter. Api dan bintang beredar di dalamnya. Itu sangat mengerikan. Leluhur Luan terkejut. Kekuatan semacam ini juga membuat jantungnya berdebar-debar, itulah sebabnya dia tidak segera maju. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Chen langsung muncul di depan leluhur Luan dan melepaskan rentetan serangan yang deras pada orang tua ini. Sekalipun lawannya kuat, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. 1217 Long Chen tidak mengetahui apapun tentang alam kesengsaraan Nirvana. Dia hanya mendengar bahwa seniman bela diri Nirvana Tribulation Realm telah mengubah energi ilahi dalam tubuh mereka menjadi energi nirvana. Nirvana juga berarti kelahiran kembali, melepaskan tubuh vana seseorang dan mengubah tulang seseorang, dan energi nirvana ini telah menyatu dengan Nirvana Tribulation Realm dan energi siantian, menjadi energi yang sangat kuat dan primitif. Sifat kekuatan nirvana secara alami jauh lebih unggul daripada Yuan ilahi. Namun, setelah menggunakan revolving soul secret jade, Long Chen memadatkan kekuatan tiga sisi dan kekuatan revolving soul secret jade itu sendiri. Kekuatan di tubuhnya sudah sangat dekat dengan revolving soul secret jade. Mengenai spesifiknya, itu tergantung pada pertempurannya. Seorang ahli alam kesengsaraan Nirvana sejati jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan Long Chen. Kekuatan magis dan mengerikan dalam tubuh Long Chen menyapu seluruh tubuhnya. Saat Long Chen meninju, Long Chen bukanlah tandingan Luansu. Setelah bertukar beberapa pukulan, Long Chen melihat celah antara dirinya dan lawannya. Oleh karena itu, saat ini, dia dengan tegas mengeluarkan scarlet blood firmament. Tubuhnya berubah menjadi tombak. Dengan ketajaman scarlet blood firmament, bahkan kedua leluhur tua tidak berani menganggapnya enteng. Anak ini mengalami transformasi yang aneh. Apa yang membuat seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Sebenarnya, kedua leluhur itu juga mengeluh dalam hati mereka. Semakin banyak harta yang dimiliki Long Chen, semakin banyak perubahan yang terjadi padanya, yang berarti statusnya semakin tinggi. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki hubungan dengan seseorang seperti Kaisar Agung Zen Wu? Jika memang begitu, dan keluarga yang membunuhnya, bahkan jika Tianzu menjadi Kaisar Dunia lagi, itu tetap akan membawa bencana. Bagaimanapun, dunia iblis yin tertinggi tidak sebanding dengan Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Namun, selama mereka tidak membunuhnya, seharusnya tidak ada masalah. Li Suanji menggunakan teknik melahap jiwa. Kedua leluhur tua itu juga cemas. Pada saat ini, mereka saling memandang dan memutuskan untuk menangani Long Chen yang merepotkan ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika mereka membiarkannya habis-habisan, kedua leluhur tua itu mungkin secara tidak sengaja merenggut nyawanya. Terkadang, status seseorang lebih merupakan hal yang menghalangi orang lain. Kita tahan dia dulu. Mereka harus mengakui bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Long Chen sendirian, terutama saat Long Chen menggunakan Scarlet Blood Eternal Desolation. Mati. Pada saat ini, tombak Perang 24, yang paling dikenalnya, ditampilkan bersama dengan Desolation Merah Darah. Misteri tombak Perang 24 tidak ada habisnya. Ketika ditampilkan dalam koordinasi dengan kultifasi Long Chen saat ini, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Aura ujung tombak meledak dan sinar cahaya merah menembus udara, menuju ke arah keluarga yang banyak prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi langsung tertusuk sampai mati sebelum mereka bisa melarikan diri. Saat itu, Ye Wu Xiang, yang berada di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, mampu mengguncang seluruh netermansion. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Pada saat ini, Long Chen pada dasarnya dapat membunuh seseorang seperti Ye Wu Xiang. Tentu saja, kekuatan ini bukan miliknya. Gaya badai. Sikap menusuk hati. Gaya petir. Satu serangan mematikan demi satu serangan menghantam di depan kedua orang kuat itu. Ujung tombak yang tajam itu mengandung kekuatan Long Chen yang hampir dapat menahan kekuatan Nirvana. Kedua orang kuat itu tidak berani menerima serangan Long Chen dengan gegabuh. Pria muda ini sangat unggul dalam segala aspek, terutama energinya yang luar biasa, yang sungguh mengerikan untuk dilihat. Akan tetapi, di hadapan kekuasaan absolut, segalanya kosong. Leluhur Mo dan leluhur Luan menghindari serangan Long Chen. Aliran udara hijau tua melilit tangan mereka. Energi semacam ini memiliki perasaan yang menyesakan, seolah-olah berasal dari zaman kuno ketika dunia diciptakan. Pada saat yang sama, ia juga mengandung kekuatan langit dan bumi seperti kesengsaraan Nirvana. Sedikit saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Bergerak. Kedua leluhur mengepung Long Chen dari dua arah berbeda. Long Chen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan Nirvana, yang sangat menakutkan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah Kitab Suci Sembilan Naga. Selama aku bisa bertahan, dia akan berhasil. Semakin lama aku bisa bertahan, semakin baik. Dalam hati Long Chen, hanya ada satu kata, yaitu perang. Hanya dengan berjuang dia bisa membiarkan orang-orang yang disayanginya hidup dengan baik. Hal ini membuat darahnya mendidih. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia berada di depan Cu Tiang E. Saat itu, demi melihat Lingqi, Long Chen telah mempertaruhkan nyawanya. Pada akhirnya, dia telah membuat taruhan yang tepat dan berhasil. Tingkat keempat dari Kitab Sembilan Naga, Long Chen hampir tidak bisa menggunakannya. Di belakangnya, naga api zamrut langit misterius, naga laut biru berlapis es, dan naga penunggang angin sembilan surga muncul satu demi satu. Akhirnya, naga kayu biru kuno disulap olehnya. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan tingkat keempat Kitab Suci Sembilan Naga, dia pasti akan mampu melepaskan 200 persen kekuatannya. Mengaum. Empat naga dengan warna berbeda berputar liar di belakang Long Chen, meraum ke langit. Keagungan naga-naga itu menyebabkan kerumunan di bawah terdiam. Scarlet Blood Desolation berputar, dan Long Chen menggunakan kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga. Dengan suara gemuruh, ujung tombak Scarlet Blood Desolation menusuk ke arah leluhurmu. Sedangkan untuk leluhur Luan, Long Chen tidak peduli. Meskipun dia berkali-kali lebih kuat sekarang, dia hanya bisa menyelamatkan satu orang. Keempat naga dewa itu meraum dengan gila, mengembun dalam Scarlet Blood Eternity, bertabrakan dengan Nirvana Force milik pihak lain yang merusak. Seketika, terdengar suara yang memekakan telinga, dan gelombang suara yang besar menyapu ke bawah. Sebagian besar orang langsung terguncang ke tanah. Gunung Welking, yang awalnya tidak tinggi, langsung ditekan setidaknya 3 meter ke dalam tanah. Tanah di seluruh Gunung Raja Dunia Amblas. Long Chen merasa seolah-olah kekuatan seluruh dunia sedang runtuh menimpanya. Kekuatan Nirvana melingkari Scarlet Blood Desolation, dan senjatanya hampir terlepas dari tangannya. Dia menggertakkan giginya, darah di tubuhnya mengalir deras, dia hampir memuntahkan setegup darah, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya juga sangat terguncang. Namun, Long Chen juga tahu bahwa leluhur Mo tidak akan jauh lebih baik darinya dengan kekuatan penuh Kitab Suci Sembilan Naga. Namun, kekuatan leluhur Mo adalah miliknya, sementara kekuatan Long Chen adalah pinjaman. Tetap saja ada perbedaan. Yang lebih penting, dalam sekejap mata, leluhur Luan tak terhentikan. Dia mendekati Long Chen dan meninju Long Chen. Long Chen mundur sambil menggunakan tubuh pedang abadi untuk melawan. Namun, dia akhirnya tidak bisa mengalahkan pihak lain, dan kekuatan Nirvana langsung mengenai tubuhnya. Kali ini, dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya hampir runtuh. Mungkin Han Yun Sing dan Nangong Lai sudah terluka. Namun masih ada waktu sebelum Li Suan Ji berhasil. Dan Long Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kedua leluhur itu berdiri dengan dingin di depannya, menatap Long Chen, yang wajahnya pucat dan energinya runtuh. Leluhur Mo yang kurus tertawa dan berkata, pada akhirnya, ini bukan kekuatanmu sendiri. Anak kecil, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kau hentikan. Sebelum dia menjadi kuat, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kau tetaplah orang yang lemah. Kemauan kita bukanlah sesuatu yang dapat kau ubah, tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Benar sekali, lebih baik kau kembali dengan patuh. Jangan khawatir, leluhur surgawi klan yang akan menghargai tubuh adikmu. Bagaimanapun, itu adalah fisik iblis Yin Extreme yang langka. Dia adalah keturunan klan yang kami. Tanpa kami, dia tidak akan ada. Tubuhnya diberikan kepadanya oleh kami para tetua, jadi sudah sepantasnya kami mengambilnya kembali hari ini. Perlawanan keras kepalamu tidak ada artinya. Aku akan mengirimmu kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Sedangkan untuk nona muda klan Li, klannya sudah pergi. Aku rasa sangat menyakitkan baginya untuk terus hidup, jadi aku akan mengirimnya untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Leluhur mau melangkah maju dan bersiap membawa Long Chen pergi. Adapun membunuh Long Chen, dia tidak berani melakukannya. Siapakah yang tahu latar belakang mengerikan macam apa yang dimiliki bocah nakal ini di Istana Kaisar Bela Diri Sejati? Kenyataannya, mereka pikir mereka pintar. Jika mereka tahu bahwa Long Chen hanyalah bocah biasa dari Istana Naga Jahat, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Namun, mereka telah meremehkan Long Chen. Tinju leluhur Luan yang mengandung energi nirfanik memang hampir membunuh Long Chen. Namun, menyerah seperti ini bukanlah gaya Long Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dua orang tua bodoh, apakah otak kalian terjepit di pintu? Apakah kalian pikir aku kalah begitu saja? Biar ku beritahu kalian, selama aku tidak menyeret leluhur surgawi yang menyebalkan itu keluar dari tubuh saudariku, klan yang kalian tidak akan bersenang-senang. Jika saudariku pergi, aku bersumpah bahwa generasi klan yang kalian akan dikubur bersamanya. Jangan meragukanku. Aku, Long Chen, benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubur seluruh klan kalian bersamanya. Bahkan jika dia tidak memilikinya sekarang, dia akan memilikinya di masa depan. Leluhur Luan dan leluhur mau tahu bahwa Long Chen hanya menggertak. Namun, mereka tidak tahu mengapa, tetapi Long Chen ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Mereka khawatir dia benar-benar akan menyeret dukungan Istana Kaisar Beladiri sejati ke dalam hal ini. Istana Kaisar Roh Pedang memperlakukan Long Chen seperti harta karun. Tidak mudah bagi Istana Kaisar Beladiri sejati untuk memiliki seseorang yang setingkat dengan mereka. Orang bisa membayangkan betapa besar usaha yang akan mereka lakukan untuk pemuda ini. Ini adalah masalah besar. Tetapi apapun yang terjadi, leluhur surgawi harus dibangkitkan hari ini. Aku akan mengusirnya dulu. Kau membunuh gadis kecil dari klan Li itu. Leluhur Luan mendengus dingin dan berjalan menuju Long Chen. Pada saat ini, Long Chen menjadi tenang. Memang, ia menemukan bahwa meskipun demikian, ia hanya dapat memblokir satu leluhur untuk sementara. Ia tidak dapat menangani dua leluhur. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah ahli alam nirvana. Alam ini adalah puncak dari tiga domen Kaisar Besar dan juga puncak dunia ini. Ada aura menyesakan yang keluar dari tubuhnya. Kingar kecil, sambil mendonga, api berwarna darah dan bintang-bintang membentuk tirai, menghalangi pandangan Long Chen. Namun, dia masih bisa melihat samar-samar kedua gadis di langit. Itulah harapan Long Chen. Kalau dipikir-pikir lagi saat mereka masih kecil, dia sudah berkali-kali berdiri di depannya. Kali ini, dia sudah cukup menderita menangis. Sebagai kakaknya, Long Chen tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Long Chen tidak tahan lagi. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kita bisa kembali ke wilayah kita saat ini. Hari ini, aku bisa bertarung melawan dua leluhur klan Yang. Apa yang tidak bisa kulakukan, Long Chen, di masa depan. Raungan naga yang mengerikan terdengar. Berbeda dari api nangong lai, tubuh Long Chen terbakar dengan api pengorbanan darah. 1218. Tahap pertama pengorbanan darah. Ini juga merupakan percobaan pertama Long Chen. Meskipun esensi ilahi darah naga di tubuhnya tidak terlalu melimpah, ia memegang peranan utama. Ketika esensi ilahi darah naga yang utama berlipat ganda, kekuatan api dan bintang-bintang juga akan meningkat. Dalam waktu singkat, kultifasi Long Chen telah mengalami transformasi yang mencengangkan di hadapan dua ahli bela diri Nirvana Tribulation. Transformasi yang mengerikan ini mengejutkan kedua leluhur. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan yang dapat mengancam mereka dari tubuh Long Chen. Leluhur Luan dan leluhur Mo saling memandang. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, jadi mereka dapat memahami pikiran satu sama lain hanya dengan pandangan sekilas. Ada terlalu banyak variabel dalam diri Long Chen. Jika mereka tidak segera menaklukkannya, gadis di langit itu akan menjadi kejam dan teknik melahap jiwa akan berhasil. Pada saat itu, leluhur surgawi mereka akan tamat. Keluarga yang telah mempersiapkan diri sampai sejauh ini, jadi mereka pasti tidak mampu untuk kalah. Pengorbanan darah Long Chen selesai dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api pengorbanan darah yang menyala-nyala. Aura yang mengerikan, kekuatan yang sangat dekat dengan kekuatan Nirwana, dipancarkan dari tubuhnya. Matanya merah, memperlihatkan niat membunuh yang tak berujung. Dapat dikatakan bahwa niat membunuhnya sangat mengerikan. Bayangan naga merah darah yang ilusif itu berenang di sekelilingnya, mengacungkan cakar dan tarim mereka. Melihat begitu banyak bayangan naga, kedua leluhur semakin yakin bahwa Long Chen adalah seorang prajurit naga. Hanya seorang seniman bela diri naga yang bisa memiliki bakat mengerikan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah menerima esensi darah warisan naga ilahi primordial. Api pengorbanan darah itu selesai dalam waktu yang sangat singkat. Tubuh Long Chen sudah mencapai batasnya. Meskipun kekuatan itu memiliki saluran sirkulasinya sendiri, itu masih akan sedikit banyak memengaruhi tubuh Long Chen. Setelah tahap pengorbanan darah lainnya, Long Chen telah mencapai batasnya. Dia bisa pingsan kapan saja, dan kemudian mereka bertiga akan mati bersama. Kekuatan sebesar itu tidak dikenal namun familiar. Mereka tidak dapat beradaptasi dengannya dalam waktu singkat. Scarlett Bluthian Huang masih ada di tangannya. Long Chen meletakkan tombak itu di depan mereka. Dia tidak peduli dengan hal lain, dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, jika kalian ingin melewatiku, kalian harus meminta tombak di tanganku terlebih dahulu. Leluhur Luan dan leluhur Mo tidak ingin membuang waktu lagi. Memang benar bahwa Long Chen terlihat sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, mereka dapat melihat kelemahan Long Chen. Kekuatan ini bukan miliknya, jadi dia tidak dapat melepaskannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia akan menghadapi masalah kekuatannya yang runtuh. Fiu! Kedua leluhur menyerang Long Chen pada saat yang sama. Ketika Long Chen tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan tubuhnya, dia akan gagal. Itu semua tergantung pada kegigihannya sendiri. Apakah dia akan pingsan dan mati, atau benar-benar berhasil, semuanya bergantung pada kemauannya sendiri. Setelah pengorbanan darah, kekuatannya menjadi sangat tidak stabil. Haus darah naga roh darah kuno menyebabkan Long Chen menjadi gila untuk sementara waktu. Namun bahkan dalam situasi ini, Long Chen masih mempertahankan sedikit kejelasan, memperhatikan gerakan Li Suanji dan Yang Lingqing. Di sekolah menengah, Li Suanji benar-benar fokus menggunakan seni melahap jiwa pada Yang Lingqing. Seni melahap jiwa telah diaktifkan untuk beberapa waktu. Karena Yang Lingqing telah ditundukkan oleh Long Chen di awal, waktu keberhasilan yang sebenarnya mungkin lebih singkat dari perkiraan Li Suanji. Gadis terkutuk, lepaskan aku. Kau sedang mencari kematian. Jangan lupa bahwa aku jauh lebih kuat darimu. Bahkan jika kau menghisapku, aku masih bisa mengambil nyawamu. Menghadapi ancaman dan perlawanan leluhur surgawi, ekspresi Li Suanji tidak berubah. Matanya seperti pusaran air hijau tua, berputar di depan Yang Lingqing. Jangan ragukan kekuatanku. Aku benar-benar bisa mengambil nyawamu. Leluhur surgawi meraung dengan ganas. Ia tidak menyangka bahwa dirinya yang telah hidup puluhan ribu tahun, harus menggunakan ancaman saat berhadapan dengan seorang gadis kecil. Jika kau ingin membunuhku, aku sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu berisik seperti itu, jawab Li Suanji acuh tak acuh. Bagus, bagus. Tatapan mata leluhur surgawi itu dingin. Bahkan jika aku tidak bisa membiarkanmu mati, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Jika kau terus melakukannya, nasibmu akan sangat menyedihkan. Lagipula, pemuda itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Leluhur surgawi tidak menyangka bahwa Longchen bisa berhasil. Sungguh lelucon. Mereka adalah ahli kesengsaraan nirvana, eksistensi di puncak dunia. Keinginan Longchen untuk menghentikan mereka jelas merupakan angan-angan belaka. Tanpa diduga, Longchen benar-benar menghentikan mereka. Dia mengatupkan giginya dan membiarkan asal ilahi dalam tubuhnya mengamuk. Dia menggunakan tombak perang 24 berulang kali, menyelimuti kedua leluhur dalam jangkauan bayangan tombaknya, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Jika mereka mencoba melarikan diri, Longchen pasti akan membuat lubang di tubuh mereka. Mereka telah mengalami kesengsaraan nirvana pertama dan memiliki tubuh kelahiran kembali nirvana. Mereka tidak ingin ditusuk oleh Longchen. Mereka bahkan tidak berani terluka, karena begitu mereka terluka, itu berarti mereka perlu memulihkan diri, yang berarti butuh waktu. Mereka berdua hanya punya waktu untuk berkultivasi. Jika mereka pulih, siapa yang tahu kapan batas waktu seribu tahun itu habis, itu akan menjadi tragedi bagi mereka. Faktanya, jarang ada orang yang berhasil melewati kesengsaraan nirvana kedua. Setelah pengorbanan darah, Longchen jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan kedua leluhur. Kekuatannya sendiri berada di ambang kehancuran, dan dia hanya bisa mempertahankan stabilitasnya dengan terus-menerus mengeluarkan energi. Kedua leluhur itu kebetulan adalah orang-orang yang tidak beruntung. Kedua leluhur itu merasa sangat muram. Mereka memiliki kekuatan besar, tetapi mereka ditekan oleh orang yang tidak dikenal seperti Longchen. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Kecepatan Longchen sangat cepat, dan kecepatan tombaknya bahkan lebih cepat lagi. Senjata biasa tidak dapat menghancurkan tubuh ahli nirvana tribulation, tetapi Scarlet Blood Desolation milik Longchen mampu. Ini memberi Longchen cukup kondisi untuk menahan pihak lainnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Organ-organ dalamnya terluka, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, tangannya menjadi semakin panik. Kedua ahli nirvana tribulation menggunakan kekuatan nirvana untuk melawannya. Setiap kali mereka menyerang, mereka memberikan pukulan yang mengerikan bagi Longchen, tetapi Longchen masih menahan setiap serangan. Merobek Scarlet Blood Desolation merobek pakaian leluhur Mo. Melihat ketakutan di matanya, Longchen tiba-tiba mengerti sesuatu. Ahli nirvana tribulation ini tampaknya sangat takut terluka. Setelah memikirkannya dengan saksama, Longchen mengerti. Mereka terus berkultivasi karena mereka khawatir kesengsaraan nirvana yang turun dalam seribu tahun akan mengubah mereka menjadi abu. Jika mereka terluka, maka mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk pulih, dan semakin serius cederanya, semakin lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih, dan semakin lama mereka akan tertinggal. Tidak heran mereka sangat terkendali dalam pertempuran. Jadi ini alasannya. Bagi Longchen, ini adalah hal yang hebat. Tatapannya tajam, dan garis pertempuran tombak perang 24 membentang lebih jauh. Dia tidak bertahan sama sekali, dan hanya menyerang dengan ganas. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Seorang junior muda, saat ini, mengandalkan transformasi aneh untuk mengalahkan dua leluhur keluarga yang sampai melarikan diri seperti tikus. Bola mata orang-orang di bawah hampir jatuh. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di atas, jelas bahwa kedua leluhur belum mengalahkan Longchen. Apa yang terjadi pada anak ini? Kali ini, tiga sekte lainnya tahu bahwa itu hanya upacara untuk datang ke Gunung Kaisar Dunia. Tahta Dewa Kaisar Dunia harus diperoleh oleh Yang Lincing, jadi satu-satunya Raja Dunia dari sekte mereka tidak hadir. Kecuali para ahli kesengsaraan Nirvana, yang lain tidak dapat membantu banyak. Pada dasarnya, jika mereka naik, mereka akan dibunuh oleh Longchen saat ini. Bahkan para pendekar biasa yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam bela diri suci tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran yang memukau di atas mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pertempuran di langit masih berlangsung. Dapat dikatakan bahwa Longchen tidak dapat melakukan apapun kepada mereka, tetapi mereka juga terikat oleh Longchen dan tidak dapat melarikan diri. Setelah pengorbanan darah, Longchen beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya ketika dia berada dalam kondisi soul revolving secret jade. Kekuatan ini telah mengumpulkan berbagai kekuatan magis dan tidak dapat lagi dinilai oleh akal sehat. Semakin sedikit waktu berlalu, semakin besar bahaya yang dihadapi leluhur langit. Jelas, bahkan teknik melahap jiwa Li Suanji telah mencapai titik akhir. Kedua leluhur tahu bahwa saat ini, jika mereka masih peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri, leluhur langit pasti akan mati. Teknik melahap jiwa keluarga Li bukan hanya untuk pertunjukan. Kalau tidak, leluhur langit tidak akan begitu ingin menghancurkan keluarga Li. Bagi kedua leluhur, Longchen lebih sulit dihadapi daripada seorang ahli kesengsaraan Nirvana. Keduanya saling menatap dan menyerang dengan ganas. Begitu mereka menyerang, kemampuan bertahan mereka berkurang. Longchen akhirnya menunggu kesempatan ini, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Di belakangnya, empat naga suci tiba-tiba muncul. Pada saat terakhir, Longchen hampir menuangkan semua kekuatannya ke dalam Blood Red Saber di tangannya. Kekuatan tingkat keempat dari Nine Dragons Scripture menyapu ke arah dua leluhur. Jika dia bisa mempraktikkan tingkat ke-9 dari Nine Dragons Scripture saat ini, dia akan mampu mengerahkan kekuatan penuh dari Nine Dragons Scripture. Tentu saja, kedua leluhur ini tidak akan cocok untuknya. Meski baru tingkat ke-4, tetap saja sangat mengerikan. Dibandingkan dengan terakhir kali, Kitab Suci Sembilan Naga bahkan lebih kuat. Kedua leluhur tidak punya pilihan selain menghadapi pedang merah darah di tangan Longchen yang hampir meledak. Terdengar suara gemuruh. Terdengar ledakan lagi. Dua siluet menghilang dari langit. Saat asap menghilang, seorang pemuda berlumuran darah terlihat berdiri di udara. Dia memegang tombak berwarna merah darah di tangannya. Aura perkasa yang dipancarkannya benar-benar tak terhentikan. Ini adalah Longchen. Adapun kedua leluhur keluarga yang, mereka berhasil dipukul mundur oleh Kitab Suci Sembilan Naga. Mereka menabrak gunung-gunung di kejauhan. Kali ini, kedua leluhur itu jelas tidak merasa baik. Namun, Longchen berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia adalah orang pertama yang dikalahkan oleh pukulan ini. Semua meridian di tubuhnya telah runtuh, dan dia berlumuran darah. Hanya dia yang tahu betapa seriusnya luka-lukanya saat ini. Namun, dia masih berdiri di udara, pakaiannya berkibar tertiup angin. Darah yang menyembur keluar ditelan kembali olehnya. Naga roh darah primordial tidak akan membiarkan darahnya mengalir begitu saja. Melihat pemuda yang mendominasi berdiri di udara, semua orang menelan ludah. Wajah mereka pucat. Hari ini, mereka tampaknya telah melihat kelahiran seorang legenda. Peristiwa yang mengejutkan ini pasti akan mengejutkan seluruh dunia iblis bayangan. 1219 Seorang seniman bela diri muda yang tidak dikenal benar-benar telah memaksa mundur dua pembangkit tenaga listrik raja dunia yang terkenal dari dunia setan bayangan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Terdengar keributan dari bawah. Sebenarnya, kesadaran Long Chen sudah kabur. Dalam benaknya, hanya ada keyakinan bahwa dia benar-benar harus melindungi mereka. Keyakinan inilah yang membuat Long Chen bertahan sampai sekarang. Tetapi dia tahu itu masih belum cukup. Dalam satu gerakan tadi, dia telah menderita luka yang lebih parah daripada lawan-lawannya. Kedua leluhur tua itu tidak terluka parah dan sekarang kembali dengan marah. Tanpa sepatah katapun, Long Chen menggunakan kitab suci sembilan naga dan mengirim lawan-lawannya terbang menjauh sekali lagi. Meskipun dia meneteskan darah dan dagingnya terkoyak oleh kekuatannya sendiri, dan meskipun kedua leluhur tua itu telah dipaksa mundur, dari luar, mereka hanya tertutup tanah. Merasa. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kemana pun tombak itu pergi, kedua leluhur tua itu akan gemetar ketakutan. Selama pertempuran, ada beberapa seniman bela diri tingkat awal ke-9 dari keluarga yang yang ingin menyelinap dan menghancurkan Li Suanji. Namun, mereka ditemukan oleh Long Chen dan ditundukkan dalam satu gerakan. Di bawah tombak itu, pada dasarnya tak seorang pun yang tersisa hidup. Anggota keluarga yang akhirnya takut. Mereka mengerti bahwa Long Chen ini hanyalah iblis gila. Kedua leluhur itu juga ketakutan oleh pemuda ini. Mereka belum pernah melihat seseorang yang terluka lebih parah dari mereka, tetapi masih mampu membunuh dengan lebih kejam dari mereka. Di dunia ini, hanya ada satu Long Chen. Jika mereka tidak membunuh pemuda ini hari ini, dia pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Namun, mereka berdua bahkan tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Ini karena Long Chen kemungkinan besar memiliki hubungan dengan seseorang seperti Kaisar Agung bela diri sejati. Apa yang kita lakukan? Leluhur Luan bertanya dengan panik setelah dipaksa mundur oleh Long Chen sekali lagi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lawan dia sampai mati. Aku tidak percaya dia satu-satunya yang bisa begitu gila. Leluhur Mom Raung. Tubuhnya kurus tetapi kecepatannya cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Long Chen. Namun sayangnya, Long Chen lebih cepat darinya. Mati saja. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Scarlet Bluth Firmamen menyapu. Serangan Kitab Suci Sembilan Naga menghantam leluhur Mo ke pegunungan di bawah, menyebabkan gunung kerajaan bergetar. Sekarang giliranmu. Kepala Long Chen berlumuran darah, juga daging dan darah yang terkoyak. Dia menyeringai, daging dan darahnya berceceran. Pemandangan mengerikan yang membuat kulit kepala Patriar Kluan mati rasa. Bocah, jangan sombong begitu. Lihat aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Long Chen sudah melancarkan Kitab Sembilan Naga dengan panik, dan di saat yang sama, menyerangnya di tempat yang sama. Hal ini terus berulang. Bahkan leluhur Luan dan leluhur Mo berada di ambang kehancuran. Mereka mati rasa, tetapi pemuda di langit itu tampaknya tidak mengenal lelah, tidak mengenal kematian. Dia terus berdiri di sana. Meskipun dia terluka, punggungnya masih tegak. Para seniman bela diri yang menyaksikan semuanya mati rasa terhadap pemandangan ini. Awalnya, mereka semua membenci Long Chen, tetapi sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, jejak kekaguman tanpa sadar muncul di hati mereka. Ini adalah pahlawan sejati, seseorang yang tidak takut mati. Alasan mengapa dia mampu bertahan sampai sejauh itu, membuat semua orang terdiam, adalah karena dua wanita di belakangnya. Dia pria sejati. Orang seperti itu adalah pria sejati. Tidak sedikit wanita di antara seniman bela diri yang hadir. Melihat pemuda yang tak terkalahkan itu berlumuran darah tetapi tidak mundur selangkah pun, mereka tidak dapat menahan rasa sakit di hati mereka. Air mata mengalir di mata mereka. Long Chen tahu bahwa kedua gadis di atasnya juga memandangnya dengan cara yang sama. Yang Lingqing pasti tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia hanya tahu bahwa gurunya Li Suanji membantunya menghancurkan jiwa yang menempati tubuhnya. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya, yang telah merangkak jauh-jauh ke sini dari desa bayang di Myriad Lens Domain, melindungi mereka dan bertarung melawan keberadaan tertinggi di dunia iblis yin tertinggi. Yang Lingqing telah berhasil menduduki separuh tubuhnya. Salah satu matanya dipenuhi amarah dan kegilaan, sementara yang lain berkaca-kaca. Kakak laki-laki. Teriakan lembut ini mengandung terlalu banyak emosi. Namun, hanya Li Suanji yang bisa mendengarnya. Tubuh Li Suanji bergetar hebat. Kemudian dia kembali bersikap dingin. Kalau saja dia tidak menggunakan seni melahap jiwa, mungkin dia pun akan menangis. Dia tahu di mana kegigihan pria ini berada. Di dalam hatinya, kata, melindungi, lebih penting daripada apapun. Ini juga alasan mengapa dia berjuang dalam pertempuran berdarah ini. Kedua leluhur keluarga yang telah didorong keambang kehancuran oleh Long Chen. Mereka mengira kekuatan Long Chen akan menghilang cepat atau lambat. Mereka mengira Long Chen tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Long Chen telah melampaui imajinasi mereka berkali-kali. Dari pengorbanan darah hingga sekarang, dia akan terluka hampir setiap kali menyerang. Namun, setiap kali, dia masih berdiri kokoh di udara. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan kesombongan yang mendominasi. Dia seperti raja pembantaian yang haus darah. Tidak ada yang berani menatap matanya. Binatang buas. Serangan terakhir leluhur Luan dan leluhur Moe sekali lagi disapu oleh Long Chen yang mengamuk. Kali ini, Scarlet Blood Heaven Desolation milik Long Chen menebas langsung ke pinggang leluhur Luan. Pria tua jangkung dan kurus ini menjerit dengan menyedihkan saat dia hampir terpotong menjadi dua. Merobek. Long Chen tertawa terbahak-bahak saat ia menjatuhkan leluhur Moe ke tanah. Kekuatannya sudah benar-benar terkuras sekarang. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Long Chen menyebabkan mereka tidak merasakan apapun selain rasa takut dan ngeri. Leluhur Luan akan membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk pulih dari luka-lukanya. Hanya leluhur Moe yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun mereka bukanlah Long Chen. Mereka tidak dapat bertarung bahkan setelah terluka. Leluhur Moe berdiri di tempatnya dan membantu leluhur Luan berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ini adalah pertama kalinya mereka dipaksa sejauh ini oleh satu orang. Dapat dikatakan bahwa mereka hidup dalam mimpi. Pemuda di langit itu masih ada di sana. Dia memegang tombak di tangannya dan melihat ke bawah dengan tajam. Tubuhnya diwarnai merah dengan darah, tetapi justru darah inilah yang membuatnya tampak sangat menakutkan dan tak berdaya. Kita telah kehilangan. Leluhur Luan menutup matanya tanpa daya. Mereka menerima kekalahan mereka di tangan Long Chen. Orang macam apakah Long Chen di dalam hati mereka? Dia adalah pendekar naga langka yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Dia adalah keturunan dari tokoh kuat di Istana Kaisar Beladiri. Dua hal ini cukup untuk membuat orang takut setengah mati. Namun, yang paling mereka kagumi adalah Long Chen. Dia tidak takut mati. Dia setia kepada teman-temannya, ulet, dan tidak bisa dihancurkan. Masa depan orang seperti itu tidak dapat diprediksi, tidak peduli apa identitasnya. Mereka merasa bahwa Tianzu telah salah sejak awal ketika dia mencari tubuh yang lingcing. Dia salah karena dia memiliki seorang kakak laki-laki. Bahkan jika Tianzu berhasil dan pemuda ini menjadi ahli Beladiri yang hebat di masa depan, keluarga yang tetap akan hancur. Bahkan mungkin lebih buruk dari sekarang. Namun, mereka tidak berani membunuh Long Chen. Mereka menduga bahwa status Long Chen di Istana Dewa Beladiri bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh keluarga yang leluhur mau menundukkan kepalanya dan merenung dalam diam. Haruskah ia terus bertarung dengan pemuda ini dan menunggunya kelelahan? Atau haruskah ia menyerah? Jika dia menyerah, Tianzu mungkin akan mati. Namun, jelas bahwa keluarga yang dapat terhindar dari bencana. Awalnya, Tianzu telah memilih metode kelahiran kembali ini tanpa persetujuan dari penguasa alam dari alam iblis bayangan. Itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Itu adalah langkah yang gila. Leluhur mau menatap pemuda sombong di langit. Tatapan matanya yang dingin dan penuh nafsu membunuh membuat orang merasa tidak berdaya. Leluhur mau akhirnya memilih untuk menyerah. Mau, betapapun keras kepala dirimu, kamu juga menyerah, kata leluhur Luan tanpa daya. Ada beberapa orang di dunia ini yang ditakdirkan untuk mencapai puncak. Menghentikannya berarti membawa bencana bagi keluarga yang Tianzu sudah tua. Ini bukan samannya lagi. Iya, ini bukan samannya lagi. Keluarga yang kita baik-baik saja seperti sekarang. Leluhur Luan tersenyum tak berdaya. Mereka takut dipukuli oleh Longchen. Melihat leluhur mau dan leluhur Luan tidak bergerak, kerumunan itu terdiam. Mereka tahu apa artinya ini. Dia benar-benar berhasil menakuti kedua leluhur tua itu. Orang seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai monster. Longchen akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu dia telah berhasil. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Namun, dia tidak mundur. Jika dia santai sekarang, dia masih akan memberi lawannya kesempatan. Jadi dia terus melayang di langit, menunggu Li Suanji berhasil. Dia percaya bahwa Li Suanji tidak akan mengecewakannya. Di langit, Li Suanji juga berpikir demikian. Dia bisa merasakan dengan jelas apa yang terjadi di bawah sana. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bangga dengan pria ini. Mungkin ada beberapa perasaan di hatinya, tetapi itu bukan miliknya. Dia hanya bisa menghapusnya. Yang lingcing sepenuhnya dikendalikan oleh teknik melahap jiwa. Jiwa Tianzu masih berjuang. Menyerahlah. Orangmu sudah menyerah. Dia tidak terkalahkan. Kata-kata Li Suanji menjadi serangan terakhir yang mengalahkan Tianzu. Tidak, tidak mungkin. Aku sendiri yang mengajari kedua bajingan itu. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Kedua orang yang tidak bermoral ini. Aku memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bagaimanapun juga, Tianzu adalah seorang wanita. Dia menjerit dengan suara yang menyayat hati. Kamu sudah tua. Sudah waktunya untuk mati. Ini bukan zamanmu, kata Li Suanji dingin. Ini bukan lagi eraku. Tidak, aku tidak akan mati, tetapi kalian semua akan mati. Semut, apapun yang terjadi, kalian harus berada di bawah kendaliku. Aku adalah kaisar sejati, dan kalian semua adalah budakku. Leluhur surgawi melolong dengan marah. Pergilah ke neraka. Li Suanji tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tianzu tertawa. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Aku akan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang kekasih. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua bisa tetap saling mencintai setelah kalian mati. Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Kau bukan dirimu yang dulu. Kemampuan apa yang kau miliki untuk mengambil nyawaku? Li Suanji tidak takut padanya. Namun, dia mengerti bahwa dia juga menghadapi pertempuran. Leluhur langit adalah ahli alam bela diri dewa yang sangat menakutkan, dia mungkin tidak dapat melahapnya. Pada akhirnya, apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri, atau dia akan mencernanya dan mendapatkan ingatan seni bela dirinya, semuanya tergantung pada takdir. Tetapi, memikirkan lelaki di bawah, Li Suanji tersenyum. Ia tahu bahwa ia akan menjadi seperti lelaki itu. Meskipun ia masih muda, ia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang-orang tua ini. 1220. Mungkin seperti itulah sosok dewa pembantai. Meskipun Longchen tidak membunuh banyak orang dalam pertempuran ini, ketenarannya telah mengguncang tiga wilayah dan sembilan alam. Dia telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Belum lama ini, bahkan orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri Sejati akan tahu apa yang telah terjadi di sini. Bagaimanapun, Istana Kaisar Beladiri Sejati dan dunia iblis yin tertinggi relatif dekat. Teknik melahap jiwa Li Suanji juga telah mencapai tahap akhir. Keberadaan Longchen sudah cukup untuk menghalangi yang lain. Selama pria berlumuran darah ini berada tinggi di langit, tidak ada yang berani naik dan menyentuh realem Emperor Stech. Namun, Longchen tidak tertarik pada tahap Kaisar Alam. Li Suanji merasa senang karena dia menemukan bahwa Yang Lingqing juga melakukan perlawanan. Dia adalah pemilik tubuh ini dan memiliki kendali paling lengkap atas tubuh ini. Meskipun jiwa beladiri dewa miliknya tidak sebaik milik lawannya, namun memiliki perlawanan yang baik. Selain itu, teknik melahap jiwa Li Suanji sangat fatal baginya. Dao Agung penggabungan jiwa dilucuti sedikit demi sedikit. Aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Dasar bajingan. Raungan menyayat hati dari leluhur surgawi bergema. Ancaman dan intimidasi ini tidak membuat Li Suanji goyah sedikitpun. Jika dulu, dia mungkin takut dan merasa itu tidak sepadan. Tapi sekarang, dia tidak akan melakukannya. Penampilan Longchen telah memberinya contoh yang sangat baik. Dia membuatnya mengerti bahwa jika dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi, dia harus melawan dengan sekuat tenaga. Hatinya tenang seperti air. Hati Li Suanji tenang seperti air. Dia sama sekali tidak mendengarkan ancaman menyakitkan dari leluhur surgawi. Mampu membuat seorang ahli dari 10 ribu tahun lalu begitu histeris, mereka berdua bisa disebut legenda. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, teknik melahap jiwa telah ditetapkan untuk waktu yang lama, dan di bawah bimbingan hati-hati Li Suanji, itu seperti belenggu yang menarik jiwa leluhur surgawi keluar dari roh bela diri dewa yang lincing. Pemisahan kecil ini membuat leluhur surgawi, yang lincing dan yang lainnya sangat menyakitkan, dan mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. King, R, bersabarlah. Kakakmu menunggumu di luar. Li Suanji memanggil dengan lembut. Dia tahu penderitaan yang lincing, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melepaskannya, orang yang akan mati di masa depan adalah dia, yang lincing. Yang lincing dapat mendengar kata-katanya. Kata-kata inilah yang memberinya keyakinan tak terbatas. Sekarang, dia hanya bisa melihat samar-samar pria di bawah yang telah memblokir semua serangan, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Untuk dapat melihat penampilannya dengan jelas, dia harus hidup dengan baik. Perasaan ini membuat air matanya mengalir. Setelah bertahun-tahun tak berdaya dan bingung, akhirnya dia merasa ada seseorang yang bisa diandalkan. Selama dia ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sama seperti ketika klan yang dikota bayang dalam bahaya, pria inilah yang mengabaikan masa lalu dan menyelamatkan klan yang akan dihancurkan. Terkadang, kekuatan juga bisa menular. Dari tubuh Longchen, ia berpindah ke tubuh yang lincing. Tiba-tiba ia merasa hatinya dipenuhi kekuatan. Ia dapat menahan rasa sakit karena dilucuti, tetapi leluhur surgawi tidak bisa. Ia terus menjerit dengan sedih. Yang lincing dengan dingin melihat wanita tua itu meninggalkan tubuhnya, dan kemudian ia merasakan dunia berputar. Setelah leluhur surgawi pergi, yang lincing merasa rileks. Ia akhirnya menemukan perasaan hidup, tetapi kelemahan tak berujung dari roh bela diri dewa memaksanya untuk tertidur. Sebelum tertidur, ia menata penuh kerinduan pada pria di bawah, lalu pada Li Suan Ji di depannya. Li Suan Ji jarang sekali merawatnya. Saat itu, ketika klan yang memohon, Li Suan Ji juga tidak berdaya. Dia tidak menyalahkannya sama sekali. Terutama saat ini, karena dialah dia mempunyai kesempatan untuk hidup kembali. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa setelah menggunakan teknik melahap jiwa untuk menarik keluar roh bela diri dewa leluhur surgawi, wanita tua gila ini sudah memiliki mentalitas untuk mati bersama dan menerkam ke arah Li Suan Ji. Awalnya, matanya memiliki sebagian kekuatan hisap, dan dengan keinginan leluhur surgawi untuk membalas dendam, roh bela diri dewanya langsung menusuk mata Li Suan Ji. Binatang hina, aku akan mengganggumu sampai mati dan membuatmu mati dengan mengerikan. Leluhur surgawi meraum dengan ganas. Orang mati sepertimu tidak mungkin melakukan hal itu. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap menghadapi kematian dengan tenang. Dia tahu bahwa leluhur surgawi tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kultifasinya, dia masih tidak dapat melahap dan mencerna jiwa pihak lain. Namun, saat ini, leluhur surgawi telah memasuki matanya. Ini adalah pertempuran. Memikirkan Long Chen, Li Suan Ji dipenuhi dengan keyakinan. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kembali hidupnya. Aku tidak bisa menyianyaiakannya. Li Suan Ji menggertakkan giginya dan bertarung dengan iblis perempuan di matanya. Jika dia menang, dia akan aman dan sehat serta mencerna jiwa pihak lain. Itu akan sangat menguntungkannya, tetapi jika dia kalah, dia mungkin akan mati. Pertarungan di dalam tubuh bahkan lebih mengerikan daripada di luar. Li Suan Ji dengan panik mengedarkan teknik melahap jiwa, ingin mencerna leluhur surgawi, sementara leluhur surgawi tanpa syarat melepaskan kekuatannya, ingin menghancurkan tubuh Li Suan Ji. Mati. Long Chen melihat situasi di atas. Dia tahu semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak bisa bergerak. Saat ini, dia terluka parah, dan meridiannya rusak. Dia tidak akan bisa pulih tanpa waktu, terutama saat dia menggunakan pengorbanan darah di akhir. Hakikat keilahiannya telah mencapai titik kelelahan. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Li Suan Ji, dia tidak akan bisa menolongnya. Untungnya, yang lincing telah jatuh di depannya, dan napasnya sangat teratur. Dia seharusnya telah memasuki alam mimpi. Setelah masa pemulihan, dia seharusnya dapat pulih. Selain itu, kali ini, dia telah diuntungkan dari kemalangan itu, karena dia secara langsung memiliki kultifasi tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi. Dengan usia yang lincing, mampu mencapai tingkat ini berarti dia hampir dapat dibandingkan dengan lingki. Apakah sudah berakhir? Long Chen memiliki ilusi. Dia merasa bahwa situasi Li Suan Ji sangat buruk. Aura pembunuh mengelilinginya, dan wajahnya sangat pucat dan tidak berdarah. Matanya melotot, dan ada berbagai macam aliran udara kuat yang bertarung di dalamnya. Long Chen sudah menduga bahwa meskipun dia menggunakan teknik melahap jiwa, dia tidak akan merasa baik-baik saja. Dia hanya tidak menyangka akan ada hal yang mengancam jiwa. Pada saat ini, tiba-tiba memikirkannya, Long Chen terkejut. Apakah dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lincing? Namun, Long Chen masih percaya bahwa dia bukanlah wanita bodoh, dan dia juga tidak ingin Li Suan Ji menjadi seperti itu. Jika tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Menukar kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Hidup dengan baik. Dia tidak punya sedikitpun kekuatan tersisa, jadi dia tidak dapat menolong lagi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, aura pembunuh di tubuhnya semakin kuat. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan, dan bahkan tampak sangat kesakitan. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, tetapi dia tidak jatuh. Sekarang, dia memiliki semacam tekad yang sama dengan Long Chen, yaitu tidak pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika itu untuknya, Li Suan Ji juga tahu bahwa dia tidak bisa mati. Hati penjaga abadi adalah sesuatu yang diletakkan di dadanya, dan Li Suan Ji juga berharap bahwa dia tidak perlu menggunakannya suatu hari nanti. Merobek Dengan keyakinan tak berujung, ia bertarung melawan sang leluhur surgawi yang berniat mati bersamanya. Untuk pertama kalinya, dia berada di atas angin dan hampir menghancurkan sisa jiwa leluhur surgawi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu memiliki banyak, aku akan menghancurkanmu. Li Suan Ji adalah orang yang paling dibenci oleh leluhur surgawi. Sebelum dia akan dihancurkan, dia menjadi gila lagi, dan benar-benar membiarkan jejak terakhir dari roh bela diri dewa miliknya meledak. Dua aliran darah mengalir dari mata Li Suan Ji, sepanjang pipi putihnya, dan ke dadanya. Namun tiba-tiba, dia tersenyum, karena leluhur surgawi sudah terdiam. Pada akhirnya, dia masih bertahan, dan tidak mengecewakannya. Adapun bola mata yang sudah hancur, tidak ada cara lain. Wanita gila itu juga ingin melakukan serangan balik sebelum mati, jadi Li Suan Ji juga tidak punya cara lain. Ini adalah hal terbaik yang diharapkannya. Sejak awal, dia tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya kematian, dan ada hampir 50 persen kemungkinan dia akan mati, tetapi dia tidak memberitahu Long Chen. Ketika sepasang matanya hancur, ia memikirkan kelegaan dan kegembiraan. Setidaknya ini adalah hasil terbaik yang bisa diharapkannya. Dia berhasil selamat. Bahkan tanpa mata, alam dewa bela diri masih bisa melihat sekelilingnya. Hal pertama yang dilakukan Li Suan Ji setelah selamat adalah menggendong yang lingcing, dan terbang menuju alam kaisar di langit. Bahkan Long Chen tidak bisa menghentikannya. Wanita konyol ini, melihat bahwa dia telah membawa yang lingcing ke tepi realm imperial stage, Long Chen tidak bisa menghentikannya. Dia merasa harus berterima kasih kepada wanita ini, jadi posisi kaisar alam dari wilayah iblis Yin mendalam. Awalnya, Long Chen ingin membiarkan Li Suan Ji mengambilnya, tetapi dia selangkah lebih maju darinya. Ini adalah pilihannya sendiri. King Er, aku membawamu ke alam iblis bayangan dan hampir menghancurkanmu. Ini salahku. Apa yang terjadi hari ini adalah kompensasiku. Dengan mata terpejam, Li Suan Ji mendorong pelan dengan telapak tangannya, dan tubuh yang lingcing yang tertidur pun dibaringkan di panggung kekaisaran alam. Perisai cahaya di panggung kekaisaran alam berkelebat, dan yang lingcing pun terserap. Ini berarti yang lingcing akan menjadi kaisar alam baru dari wilayah iblis Yin mendalam. Dengan identitas ini, dia akan dilindungi langsung oleh penguasa alam. Di seluruh alam iblis bayangan, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh yang lingcing, bahkan keluarga yang harus memujanya. Ada pun Li Suan Ji. Posisi kaisar alam sangat membantu rencana balas dendamnya, tetapi Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia memberikan posisi kaisar alam kepada yang lingcing. Di wilayah iblis Yin mendalam, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Jika Long Chen tidak mengerti, orang-orang di bawah bahkan lebih bingung. Mereka menghentikan yang lingcing dengan segala cara, mungkin untuk memperjuangkan posisi kaisar realem, tetapi pada akhirnya, mereka mengirim yang lingcing ke realem imperial stage. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebanyakan orang tidak tahu. Dan keluarga yang juga tercengang. Hasil ini diluar dugaan mereka. Ketika leluhur Mo dan leluhur Luan ditakuti oleh Long Chen, mereka mengira Li Suan Ji akan menjadi kaisar alam pada akhirnya, dan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk keluarga yang... Tetapi jika yang lingcing menjadi kaisar alam, maka itu akan sama untuk keluarga yang... Bagaimanapun, apakah itu leluhur Tian atau yang lingcing, mereka pada akhirnya akan memiliki kekuatan kaisar alam. Perbedaannya adalah leluhur Tian memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan, sementara yang lingcing hanyalah seorang gadis muda. Akhirnya, ketika Long Chen melihat dua garis darah di wajah Li Suan Ji, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia membayar harga nyawanya untuk menghancurkan mata iblis pemakan rohku. Bahkan tubuh emas tertinggi tidak dapat memulihkannya. Aku mungkin akan buta selama sisa hidupku. Terima kasih telah menonton!